Keyboard Immortal Season 69, Wanita Ganas Bawahan di sebelahnya berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda, Zuan adalah seseorang yang Kaisar telah memberikan gelar Baron, dan dia juga anggota Istana Timur. Bukankah akan ada keributan besar jika kamu membunuhnya di depan umum? Tuan Muda yang mulia berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa bilang aku akan membunuhnya? Jangan khawatir, saya sudah menyelesaikan semua pengaturan yang diperlukan. Saya akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Ini salahnya karena berani melawan ayahku. Ayah saya mungkin tidak menurunkan dirinya ke levelnya, tetapi saya selalu menjadi orang yang membalas dendam dengan tepat. Petik 2. Tuan Muda itu bijaksana. Bawahan di sebelahnya langsung memuji. Bangsawan Muda itu tidak terganggu sama sekali. Apakah kalian semua sudah menyelesaikan persiapan itu? Periksa semuanya lagi. Saya tidak akan mentolerir kecerobohan apapun. Petik 2. Dipahami. Bawahannya dengan cepat mundur untuk memeriksa ini. Sementara itu, di rumah bordil pemerintah, Zuan sudah berpakaian lengkap dan menunggu. Ketika dia melihat seorang wanita muda cantik dengan gaun panjang masuk, dia hanya bisa menghela nafas dengan pujian. Honglei, aku masih sama terpesonanya setiap kali aku melihatmu lagi. Mulutmu itu sudah menipu terlalu banyak gadis. Kiyu Honglei memutar matanya. Namun, tidak ada kegembiraan dari pujian yang terlihat di wajahnya. Ah Su, aku harus kembali ke Sekte Suci. Aku tahu. Zuan juga tampak putus asa. Tuanmu sudah memberitahuku. Sial, mengapa ada begitu banyak perpisahan baru-baru ini? Pertama, Man Man, lalu Zheng Dan, setelah Snow. Sekarang, bahkan Kiyu Honglei akan pergi. Ibu kota adalah tempat segala sesuatu terjadi, namun dia malah merasa kesepian. Rapat itu sulit, dan perpisahan juga tak tertahankan. Kiyu Honglei menghela nafas. Dia menghabiskan dua tahun sebagai ratu pelacur di Imortal Abode. Selama waktu itu, dia telah bertemu begitu banyak cendikiawan dan penyair, sehingga beberapa di antaranya tidak bisa tidak menular padanya. Kita harus berpisah tepat setelah mengkonfirmasi hubungan kita. Zuan menariknya ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara serius, Jika kamu gagal mengolah teknik bodoh itu, buang saja. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menjadi ahli yang luar biasa. Jika kamu lebih lemah, maka aku akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melindungimu. Leng Suang Yue benar-benar terdiam ketika mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar mas tercabul. Dia membawa orang suci mereka ke dalam pelukannya. Terlebih lagi, Santa, bisakah kamu setidaknya melihat bagiannya sedikit? Bukankah kamu punya banyak trik untuk berurusan dengan pria lain saat itu? Anda akan membuat mereka menari di sekitar ujung jari Anda, namun mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun. Bagaimana Anda akhirnya menangkap perasaan sendiri? Huh, jika semua orang itu tahu bahwa orang suci impian mereka dengan malu-malu berbaring di pelukan pria lain, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Leng Suang Yue memikirkan semua jenis pikiran. Namun, jika Master Sekte tidak mengatakan apa-apa tentang itu, maka dia tidak akan melompat keluar dan menjadi orang jahat sekarang. Pelukan juga bukan masalah besar selama mereka tidak melangkah lebih jauh. Kiyu Honglei mendengus. Huh, tuanku akan membunuhmu jika dia mendengarmu berbicara tentang godaan Iblis Surgawi seperti ini. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan seperti ini selamanya. Bagaimana dia bisa melawan semua gadis Suan lainnya jika dia menyerah pada godaan Iblis Surgawi sekarang? Dia benar-benar cantik, tetapi apakah Chufa Smith dan yang lainnya tidak? Jika dia akhirnya bertabrakan dengan orang yang lebih kuat darinya, maka dia akan menjadi benar-benar tidak berdaya. Selanjutnya, dia adalah orang suci dari Sekte Suci. Dia juga memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin mengejar dao dan menjadi kuat seperti tuannya. Tidak, akan sangat bagus jika dia bisa menjadi lebih kuat. Huh, tuannya suka memukulnya ketika dia masih kecil. Dia ingin memberinya rasa itu suatu hari juga. Dia segera merasa sangat bersalah ketika jenis pemikiran penghujatan ini muncul, tetapi dia masih ingin mencobanya. Bagaimanapun, dia berasal dari Sekte Iblis, dan mereka memberontak melawan Ortodoksi. Aku serius di sini, teknik kultifasimu benar-benar berbahaya, bahkan tuanmu. Suan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak memberitahunya tentang kekambuhan Yun Jianyu karena takut menambah lebih banyak tekanan. Dia mungkin akan mengalami ketakutan yang tidak perlu selama kultifasinya di masa depan. Bagaimanapun, dia berbeda dari Yun Jianyu. Selama dia mencapai tingkat sempurna, bahkan jika dia mengalami episode kambuh, Zuan hanya bisa membantunya mengatasinya. Dia benar-benar tidak keberatan. Kiyu Honglei tiba-tiba tampak termotivasi. Ah Su, jangan khawatir. Tuanku berkata bahwa aku memiliki bakat terbaik dari semua pewaris Sekte Suci. Saya akan mengolah teknik ini ke puncaknya, dan kemudian mencari Anda. Tapi sebaiknya kau tidak melupakanku. Suaranya membawa sedikit kepahitan ketika dia mencapai akhir. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Aku akan memikirkanmu setiap hari, memimpikanmu. Zuan berbisik di telinganya dan mengucapkan semua jenis kata sayang padanya. Kemudian, dia mengangkat dagunya yang cantik dan cantik untuk menciumnya. Kiyu Honglei mengerang. Dia jatuh lemah dalam pelukannya. Dia menerimanya dengan lembut dan lembut. Mata leng Suang Yue melebar. Dia menatap Kiyu Honglei dengan tidak percaya. Kak, itu kata-kata Playboy. Pernahkah Anda mendengar bagian yang adil dari mereka di Immortal Abode? Bukankah kamu mengejek gadis-gadis konyol itu karena dibodohi? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi salah satu dari gadis-gadis naif itu juga? Juga, bisakah kalian berdua tidak berciuman dengan penuh gairah? Ada orang lain di sini. Tuan Su, kemana perginya tanganmu? Bu, di mana sikap acuh tak acuhmu di masa lalu? Apakah Anda lupa bahwa kesucian sekte harus tetap suci? Dia sangat berkonflik. Dia ragu-ragu apakah dia harus menghentikan mereka atau tidak. Namun, mereka berdua tidak melewati garis terakhir itu, jadi dia khawatir dia malah akan menimbulkan kebencian mereka jika dia pergi. Tetapi dengan betapa bersemangatnya mereka berdua, dia benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi. Untungnya, Kiyu Honglei tersentak dan mendorong Zuan menjauh. Dia merapikan pakaiannya yang berantakan dan berkata dengan murung, kamu hanya baik padaku karena kamu menginginkan tubuhku. Dua garis air mata meluncur di pipinya. Dia terlihat sangat patah hati. Zuan langsung panik. Tentu saja tidak. Jika aku merindukan tubuhmu, aku tidak akan berhenti setiap kali, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali dengan Tuanmu. Meskipun Tuanmu adalah seorang Grandmaster, dia terluka, dan ini adalah ibu kotanya, jadi aku masih bisa membuatmu tetap tinggal jika aku mau. Hanya karena saya peduli dengan prospek Anda, saya menyetujui kondisi Tuan Anda. Petik 2 Kiyu Honglei tersenyum cerah lagi ketika dia melihat bagaimana dia kehilangan akal ketika mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Ah Su, kamu benar-benar yang terbaik untukku. Leng Suang Yue menghela nafas ketika dia melihat keduanya berpelukan lagi, tetapi mereka tidak saling menyentuh dengan penuh semangat seperti sebelumnya dan hanya saling berpelukan dengan hangat. Orang suci tetaplah orang suci. Aku khawatir dia akan berubah menjadi orang bodoh. Metode teh hijaunya masih sama luar biasa seperti sebelumnya. Huff, kami wanita sekte suci secara alami harus tangguh seperti ini. Dia akhirnya santai sekarang. Dia tahu bahwa dia khawatir tentang santa untuk apa-apa. Lagi pula, ada banyak kandidat luar biasa di sekte saat itu, namun dia naik ke puncak untuk menjadi satu-satunya orang suci. Bagaimana dia bisa menjadi idiot karena pria yang bau? Zuan dan Kiyuhong Lei akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia meninggalkan rumah bordil pemerintah, dia merasa sedikit lesu. Mereka semua telah pergi, mereka semua telah meninggalkanku. Meski perpisahan ini tidak selamanya, Zuan masih merasakan kesepian. Segala sesuatu dihadapannya tampak suram dan menyedihkan. Dia terus berjalan seperti ini. Tiba-tiba, teriakan alarm terdengar dari dekat. Ketika Zuan berbalik, dia melihat seekor kuda yang kuat sedang menyerangnya, momentumnya seperti tank. Bahkan kuda-kuda di dunia kultivasi sekuat itu. Zuan tercengang. Dia menghindar ke samping untuk menghindar. Dengan kultivasinya saat ini, bagaimana seekor kuda bisa menabraknya? Kuda itu menabrak kiri dan kanan. Jalan ini segera menjadi kacau, dengan semua orang kehilangan akal karena ketakutan. Sebuah kereta perlahan muncul saat ini. Pengemudi di depan adalah seorang penatua yang tampak ceroboh. Dia takut konyol ketika dia melihat pemandangan di depannya dan membeku di tempat. Kereta yang dia kendarai sudah agak lusuh. Itu tampak seperti milik keluarga biasa. Dengan momentum kuda ini, kereta pasti akan meledak berkeping-keping dan orang-orang di dalamnya pasti akan mati. Zuan mengerutkan kening. Dia adalah seseorang yang pindah dari dunia lain. Dia telah menyaksikan banyak contoh mobil terkenal yang kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki yang tidak bersalah diberita. Sebagai seorang keyboard warrior saat itu, dia hanya bisa mengetik dengan kemarahan yang benar saat itu. Sekarang, dia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, jadi tidak mungkin dia membiarkan tragedi semacam ini terjadi di depan matanya. Dengan teriakan, dia menyerbu. Dia cukup cepat untuk menyalip kuda dan mengambil kendali kuda itu. Kakinya menyeret dua alur panjang di tanah. Pada akhirnya, dia berhasil menghentikan kuda yang terkejut ini sepenuhnya. Kuda itu terus menghentakkan kakinya dengan gelisah. Paman Fu, apakah sesuatu terjadi? Suara yang terdengar manis dan menyenangkan terdengar dari dalam kereta saat ini. Kedengarannya seperti tetesan mata air yang jernih, dan juga seperti kicau burung. Zuan tercengang. Apakah dia tidak mendengar suara ini sebelumnya dari suatu tempat? Namun dia tidak bisa mengingat di mana tepatnya. Ngenya, ada seekor kuda kaget yang menyerbu, tetapi seseorang menghentikannya untuk kita. Sopir tua itu menjawab. Suara lembut itu terdengar lagi. Ayo pergi saja karena tidak ada yang terjadi. Bab 682, Perangkap. Zuan segera menjadi sedikit kesal. Dia mengambil langkah dan memblokir di depan kereta. Aku baru saja menyelamatkan kalian, halo. Bahkan jika Anda tidak berterima kasih secara mendalam, apakah akan menyakitkan bagi Anda untuk mengucapkan terima kasih? Petik 2. Wanita di kereta tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas tidak mau berbicara dengan pria luar. Pengemudi tua itu menyeringai dan berkata dengan dingin, siapa yang tahu berapa banyak orang gila yang mencoba mendekati nyonya kita karena berbagai alasan. Ada beberapa yang menggunakan beberapa trik murahan agar terlihat seperti pahlawan. Dia mengungkapkan setegup gigi kuningnya. Salah satu gigi depannya hilang, jadi senyumnya agak mencolok. Zuan tercengang. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa pihak lain telah salah paham. Bukankah gadis di dalam memiliki ego yang terlalu besar? Seberapa cantik Anda untuk membuat orang melakukan hal seperti itu padanya? Kereta mereka terlihat biasa saja, jadi menurutku klan mereka tidak punya banyak uang. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa kecantikan berasal dari petani. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal pemikiran ini. Mereka yang benar-benar cantik mungkin sudah lama terkurung dalam kamar para petinggi. Mengapa mereka hidup seperti ini? Ini adalah dunia kultivasi yang diperintah oleh kepalan tangan. Dia menolak untuk percaya bahwa para ahli itu akan meninggalkan kecantikan petani yang menakjubkan sendirian. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk karena kepergian Kiyuhonglei dan Yun Jianyu, jadi dia tidak ingin berdebat dengan mereka. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Terserah, lupakan saja. Niat baik saya malah diperlakukan seperti kotoran kuda. Keluar saja dari sini. Sopir itu tertawa beberapa kali. Dia sudah mengalami bagian yang adil dari jenis acara ini. Reaksi orang ini mirip dengan beberapa orang lain ketika mereka terpapar. Melihat bahwa nyonya di dalam tidak memiliki perintah lain, dia mengayunkan kendali untuk pergi. Tiba-tiba, ada suara keras yang terdengar. Berhenti. Alis pengemudi itu terangkat. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia meremehkan bocah ini. Sepertinya dia punya rencana lain. Dia menghentikan kendali untuk melihat trik apa lagi yang ingin dia mainkan. Tetapi ketika dia berbalik, dia hanya melihat debu beterbangan di mana-mana. Sekelompok penunggang kuda bergegas, yang di depan berhenti di depan Zuan dan melihat. Dia ngeri dan berbalik untuk melaporkan, General, Black Eyes telah terluka parah. Itu mungkin tidak bertahan. Petik 2. Apa? Seorang pemuda mendorong kudanya ke depan. Mata individu di sekitarnya menyala. Ini benar-benar Tuan Muda yang tampan dan luar biasa. Beberapa gadis di dekatnya menutup mulut mereka dan berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat jubah bordir emasnya yang mewah, pita emasnya dihiasi dengan hiasan naga dan burung phoenix, rambut panjangnya yang disisir halus, dan matanya yang tajam. Dilihat dari ekspresi kaget mereka, daftar suami mereka pasti baru saja menambahkan entry baru. Pengemudi dengan gigi yang hilang itu terkejut. Dia dengan cepat berkata kepada yang ada di dalam kereta, Nyonya, saya khawatir kita mungkin salah paham kali ini. Orang yang telah tiba adalah pewaris rajaki. Dia sepertinya menargetkan orang itu. Petik 2. Wanita di dalam dengan lembut menyuarakan pengakuannya. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa. Zuan mengerutkan kening. Dia melirik kuda yang terkejut di sebelahnya. Tubuh kuda ini berwarna hitam legam, sedangkan salah satu kukunya berwarna putih seperti salju. Tidak heran itu bernama es hitam. Tapi sekarang, itu tidak terlihat sekuat sebelumnya, dan malah berbusa di mulutnya. Matanya merah, dan tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi. Zuan tanpa sadar melonggarkan cengkramannya. Kuda itu tidak bisa lagi berdiri diam dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya bergedut. Jelas bahwa itu tidak akan bertahan. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak menggunakan banyak kekuatan ketika saya memegangnya, tetapi itu seharusnya tidak cukup untuk mengambil nyawanya kan? Zuan bingung. Huff, begitu banyak orang menyaksikanmu membunuh Black Eyes, namun kamu berani berdalis seperti ini. Bangsawan muda itu selalu memelototinya dari atas kuda itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan justru ksatria di sampingnya yang berbicara. Zuan mulai marah ketika mendengar sikapnya. Kudamu melukai orang di tengah jalan, tapi kau membuat tuduhan palsu di sini. Apakah masih ada hukum yang tersisa di negara ini? Baik atau buruk, dia adalah pejabat pengadilan yang serius, jadi dia jelas perlu menggunakan hukum di sini, apalagi fakta bahwa dia berada di pihak yang benar. Tuan muda di atas kuda itu akhirnya angkat bicara. Ada orang yang terluka. Bolehkah saya bertanya di mana mereka? Kuda yang melaju kencang itu menabrak bilik banyak orang. Mungkin ada banyak orang yang terluka. Zuan menunjuk ke jalan yang berantakan. Apakah begitu? Bangsawan muda itu berkata dengan suara keras. Siapa di antara kalian yang menderita karena kuda kita tadi? Silakan keluar sehingga saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Petik 2 Dia mengatakan ini tiga kali berturut-turut. Tidak ada tanggapan. Dia kemudian perlahan berbalik ke arah Zuan, senyum geli tersungging di bibirnya. Anda telah melihat sendiri bahwa tidak ada yang terluka oleh kuda saya. Andalah yang membunuh kuda tuan muda ini. Ini adalah bukti definitif. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Petik 2 Zuan segera menyadari apa yang terjadi. Orang-orang biasa ini takut membawa masalah pada diri mereka sendiri. Tuan muda ini jelas bukan seseorang yang harus mereka sakiti. Para pengikut di sisinya semua memelototi semua orang, jadi mereka takut membalas dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak menyalahkan orang-orang ini. Begitulah sifat manusia bekerja. Dia menunjuk kereta di dekatnya. Selain yang ada di jalan, kuda yang melaju kencang juga menyerang mereka. Jika saya tidak menghentikannya, kereta mereka akan benar-benar hancur dan orang-orang mereka akan mati. Petik 2 Bangsawan muda itu memandang kereta itu. Kereta ini penampilannya cukup lusuh dan tidak terlihat seperti milik keluarga kaya manapun. Dia menjadi lebih santai dan melihat kereta itu dengan angkuh. Apakah itu benar? Ekspresi mengancam di matanya jelas. Zuan mengerutkan kening. Orang ini jelas menggunakan statusnya untuk menekan mereka. Wow, saya benar-benar akhirnya terjebak dalam penipuan kecelakaan mobil yang disengaja hari ini. Dia berpikir bahwa pengemudi kereta akan menjaga kulitnya sendiri seperti yang lain, tetapi dia malah menyeringai dan berkata, Itu benar. Kuda gila itu menyerang langsung ke arah kami dan hampir menakuti nyonya kami. Dia tidak mengakui klaim Zuan bahwa kereta dan orang-orang di dalamnya akan binasa. Namun, tidak ada orang lain di sini yang memperhatikan ini. Bangsawan muda itu menatapnya, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya, seolah-olah memberi pria jelek ini tatapan lain adalah memalukan. Tapi bukankah kalian baik-baik saja? Siapa yang tahu jika kalian semua terlibat dalam hal ini bersama-sama? Pengemudi dengan gigi yang hilang terkekeh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang Zuan tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk memulai masalah, Zuan malah menjadi tenang. Jadi ini yang disebut petinggi berpengaruh di dunia ini, iya, mereka cukup pandai memutar balikan kebenaran. Sayangnya, tidak ada dari anda yang bisa bersaing dengan saya dalam hal tidak tahu malu. Bangsawan muda itu kemudian memandang Zuan dan berkata dengan dingin, Es hitam adalah kuda militer. Ini telah membawa kembali prestasi besar di medan perang dan memiliki posisi permanen di kementerian perang. Apakah anda tahu jenis kejahatan apa yang membunuh kuda militer? Zuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Saya benar-benar ingin melihat pertunjukan seperti apa yang akan anda bawakan untuk saya. Saya seseorang yang telah mengobrol dengan Kaisar, Raja Ki, dan Yun Jianyu, tipe orang seperti ini. Adegan ini tidak membuatnya panik sedikitpun, apalagi menekannya untuk menggunakan kekuatan. Penunggang kuda di sebelahnya segera melanjutkan, Membunuh kuda militer adalah kejahatan besar. Anda akan dibuang setidaknya. Jika itu adalah kuda militer yang memiliki pangkat tentara, maka kejahatanmu akan lebih buruk, menjadi pelanggaran berat. Zuan tertawa. Dia melihat Tuan Muda yang berpakaian mewah itu. Kamu menginginkan hidupku semua karena kuda gila yang merobek seluruh jalan ini. Kalian semua adalah yang cukup kejam. Petik 2. Ekspresi bangsawan muda itu menjadi dingin. Kapan ada orang yang berani berbicara seperti ini padanya sejak dia masih muda? Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zhe untuk plus 444 poin kemarahan. Mata Zuan menyipit. Jadi nama keluarga anak ini adalah Zhao? Iya. Siapapun dengan nama keluarga Zhao memiliki peluang tinggi untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Para penunggang kuda di samping segera mencaci maki satu demi satu, keterlaluan. Anda berani berbicara begitu kasar kepada jenderal kita. Petik 2. Umum, lalu apakah kalian semua tahu siapa aku? Zuan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah menyempurnakan aura Earth Immortal dan Grandmaster, dia lebih kuat dari sebelumnya. Dia secara alami memberikan rasa percaya diri. Hem, pengemudi dengan gigi yang hilang terkejut. Ada apa? Paman Fu. Suara menyenangkan dari nyonya di dalam terdengar. Sopir itu terkekeh dan berkata, Nyonya, anak ini sepertinya punya nyali. Bab 683, bahkan seseorang sepertimu. Oh, nyonya di dalam hanya sedikit terkejut, tetapi dia tidak terus bertanya tentang ini. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia luar yang menarik baginya. Namun, pihak lain memang membantunya, jadi dia tidak berencana untuk pergi begitu saja sekarang. Pengemudi dengan gigi yang hilang telah melayaninya selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami menebak niatnya. Karena itu, dia bersandar di pintu kereta dengan santai seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Ekspresi penghinaan melintas di mata bangsawan muda itu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuan. Namun, dia masih menangkupkan tangannya dan bermain bersama. Maafkan saya karena memiliki mata yang kikuk, saya benar-benar tidak tahu siapa diri Anda yang terhormat. Jika mereka mengetahui statusnya, maka mereka akan merasa keberatan. Pengemudi dengan gigi yang hilang terkejut. Nyonya tidak pernah menunjukkan banyak minat pada apapun. Apa yang terjadi padanya hari ini? Bangsawan muda itu tertawa. Sekretaris Putra Mahkota, selanjutnya Baron, Anda pejabat yang cukup besar, bukan? Aku sangat takut. Para penunggang kuda lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mulai mengejeknya. Hanya seorang pejabat kecil yang berani membual tentang identitasnya di sini. Saya khawatir itu hanya udik desa. Jika sebuah batu jatuh dari langit dan menabrak suatu tempat di ibu kota, 8 dari 10 dari mereka mungkin akan memiliki peringkat yang lebih tinggi darinya. Itulah yang saya katakan. Bahkan banyak dari kita di sini berperingkat lebih tinggi daripada Sekretaris Putra Mahkota yang sepele. Petik 2 Meskipun Sekretaris Putra Mahkota bekerja dekat dengan Putra Mahkota, pangkatnya tidak terlalu tinggi. Kata-kata mereka tidak salah. Namun, posisi ini tidak dapat dinilai berdasarkan pangkatnya, karena dia bekerja dengan Putra Mahkota. Mereka sering menjadi pejabat tinggi di masa depan. Itu seperti berapa banyak pemimpin dunia masa lalu yang memiliki Sekretaris, dan meskipun status mereka tidak tinggi, siapa yang berani menyinggung Sekretaris jagoan manapun. Zuan menatap orang-orang ini dengan tenang. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Orang-orang ini memang datang untuk mengincarnya, dan mereka jelas bukan dari golongan Putra Mahkota. Kalau tidak, mereka setidaknya harus menunjukkan sopan santun padanya. Ini berarti bahwa ini hanya bisa menjadi seseorang dari vaksi rajaki. Tidak heran bahwa situasi kuda yang terkejut itu sangat aneh. Ini adalah sesuatu yang orang-orang ini atur dengan sengaja. Bangsawan muda itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia berkata kepada Zuan, saya ingin tahu di kolom dan baris apatuan ini berdiri di ruang singgah sana. Selama sesi pengadilan, hanya mereka yang berpangkat lebih tinggi yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di dekat kaisar. Pejabat yang berperingkat lebih rendah hanya bisa menunggu di luar ruang singgah sana dan berbaris berturut-turut. Kecuali itu adalah keadaan khusus, mereka tidak bisa bertemu dengan kaisar sama sekali. Mereka hanya bisa sesekali melihat apa yang terjadi di ruang singgah sana dari kejauhan. Mereka yang berpangkat lebih rendah akan berada lebih jauh dan dekat dengan pintu masuk istana. Mereka tidak akan bisa melihat apa-apa dan hanya bisa melihat atap ruang singgah sana agung. Itulah mengapa posisi seseorang berdiri dapat digunakan untuk membedakan perbedaan peringkat dan preferensi. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu menghadiri sidang pengadilan. Bangsawan muda itu tertawa terbahak-bahak. Jadi tuan ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam sesi pengadilan. Dia segera membuang senyumnya, dan kemudian meludah ke tanah. Kamu masih berani mengklaim bahwa kamu adalah pejabat sepertiku. Bahkan seseorang sepertimu. Semua penunggang kuda itu bekerja sama dengan tuan muda mereka. Mereka mengejek Zuan satu demi satu. Sialan berisik. Zuan mendengus dan menggunakan kemampuan Hundret Warbel miliknya. Gelombang suara tak terlihat menyebar. Para penunggang kuda itu merasakan sakit di kepala mereka. Banyak dari mereka untuk sesaat bahkan tidak bisa mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Beberapa dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan jatuh dari kuda mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Zuan tidak menggunakan semua kekuatannya, atau para penunggang kuda ini akan menjadi idiot di tempat. Sebagai seorang elit, ksatria keyboard crop, dia tahu bahwa mengungkapkan semua kartu truf anda sejak awal bukanlah pilihan yang baik. Warga sipil di sekitarnya mulai melarikan diri ketika mereka melihat bahwa kedua belah pihak mulai bentrok. Segera setelah itu, seluruh tempat ini menjadi kosong. Tuan muda itu menyipitkan matanya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu percaya diri. Ternyata anda memiliki beberapa kultivasi pada anda. Sayang sekali bahwa itu hanya enam peringkat. Kamu berani bertingkah seperti itu di ibu kota hanya dengan itu. Kekuatan yang ditampilkan orang ini cocok dengan kecerdasannya. Dinyatakan bahwa itu sekitar peringkat lima atau keenam budidaya, tetapi kekuatan bertarungnya yang sebenarnya lebih tinggi, setara dengan puncak peringkat keenam, bahkan mungkin menyentuh peringkat ketujuh. Namun, bahkan jika dia berada di peringkat ketujuh, lalu bagaimana? Dia masih semut di mata bangsawan muda ini. Zuan menatapnya dengan senyum ambigu. Lalu aku bertanya-tanya pejabat hebat mana yang kamu hormati. Paling tidak, kamu bisa membiarkanku mati mengetahui apa yang terjadi, kan? Bangsawan muda itu mendengus. Dia mengangkat dagunya dengan bangga, hidungnya menunjuk ke langit. Hal-hal seperti pengenalan diri bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Penunggang kuda di sebelahnya mengerti dan berkata, buka matamu dan lihatlah. Yang ini pewaris Raja Ki, petugas buku harian cadangan. Apakah dia seseorang pejabat sepele sepertimu yang berani memprovokasi? Apakah Anda tahu jenis kejahatan apa yang menyinggung pejabat yang lebih tinggi? Meskipun gelar petugas buku harian cadangan tidak terdengar seperti sesuatu yang luar biasa, ini bukan perwira yang sama dengan pangkat tentara generasi selanjutnya. Ini adalah jenderal berpangkat tinggi sejati. Istana Kekaisaran memiliki barisan depan, belakang, kiri, kanan, kavaleri, dan pasukan perang gerilya. Selain itu, masing-masing dari empat arah ibu kota memiliki tentara, tentara timur, barat, utara, dan selatan. Pasukan ini ada di sana untuk memastikan keamanan Istana Kekaisaran dan ibu kota. Sementara itu, pinggiran ibu kota memiliki enam perwira tinggi berpangkat tinggi, masing-masing mengendalikan pasukan mereka sendiri, pengendara garnison, infanteri, pengendara monster, sungai abadi, api menderu, dan tentara cadangan. Ini adalah pasukan lapangan Pusat Kekaisaran, para elit di antara para elit. Setiap perwira tinggi tunggal menggenggam seperenam dari kekuatan tentara ini. Mereka semua memiliki setidaknya delapan peringkat kultivasi, jadi mudah untuk membayangkan seberapa tinggi posisi ini. Zuan terkejut. Tidak heran. Sekarang dia baru saja menyinggung Rajaki, yang lebih tua tidak dapat bergerak karena pertimbangan statusnya, jadi para junior berangkat. Sepertinya jebakan ini dibuat untuk membunuhnya. Seekor kuda militer dibantai dan dia melawan pejabat yang lebih tinggi, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Bahkan jika petinggi melihat masalah ini, mereka akan memiliki cukup alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Dari seberapa lancar semuanya, ini mungkin bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Sebuah suara mendesak terdengar dari samping. Tuan muda, saudara ipar saya baru saja tiba di ibu kota dan tidak tahu banyak aturan. Dia tidak sengaja menyinggungmu, jadi tolong biarkan dia pergi demi Klan Kin dan Chu. Seorang pria muda yang wajahnya bahkan lebih cantik dari seorang gadis berjalan keluar. Ini tepatnya Chu Yu Zhao. Ada lagi kecantikan garang seperti macan tutul dengan kulit kecoklatan di sebelahnya. Siapa lagi ini selain Murong King Hei? Chu Yu Zhao dan Murong King Hei hanya keluar untuk bersenang-senang. Mereka berdua bergegas untuk melihat apa yang terjadi di sisi ini karena penasaran, karena mereka berdua adalah tipe orang yang penasaran. Namun, drama yang mereka rencanakan untuk ditonton akhirnya melibatkan mereka juga. Dia dengan cepat bergegas keluar untuk meredakan situasi ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuan. Jadi itu Tuan Mudacu dan Nona Murong. Pewaris Rajaki, Zhao Zhi, sedikit mengangguk untuk memberi salam. Orang-orang di belakang keduanya adalah anggota inti dari Vaksi Rajaki, jadi dia tidak berani memperlakukan mereka dengan hina. Dari apa yang dikatakan Tuan Mudacu, yang ini pasti menantuklan Chu yang terkenal, Zuan, kan? Saat itu, ketika Chu Fasmis memilih beberapa acak dari jalanan sebagai suaminya, banyak Tuan Mudadi Ibu Kota menghela nafas dengan kekecewaan. Saya pikir dengan pandangan Chu Fasmis, suami yang direkrut mungkin memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia. Petik 2 Tapi sekarang setelah aku bertemu dengannya lagi, aku hanya bisa mengatakan bahwa mata Chu Fasmis tidak terlalu bagus. Chu Yu Zhao kesal. Namun, dia membutuhkan orang ini untuk melepaskan Zuan, jadi dia hanya bisa menekan amarahnya dengan paksa. Kaka ipar saya adalah pendatang baru. Jika dia telah menyinggung Tuan Muda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf sebagai gantinya. Petik 2 Zuan berkata dengan acuh tak acuh, Yu Zhao, kembalilah ke sini. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk meminta maaf untuk saya? Lebih seperti itu jika dia meminta maaf padaku. Bab 684 Penghinaan dan Kemarahan Ketika kata-kata ini keluar, lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Bahkan pewaris Raja Ki harus meminta maaf padanya. Anak ini pikir dia siapa. Chu Yu Zhao marah dan panik. Dia berhasil menenangkan keadaan setelah kesulitan seperti itu, namun mengapa orang ini begitu buruk dalam berbicara. Dia benar-benar menghancurkan semua usahanya begitu cepat. Tidak mungkin pewaris Raja Ki akan membiarkan dia pergi sekarang. Murong King He mengerutkan kening. Klan Murong pasti akan berdiri di sisi Raja Ki. Jika bukan karena Yu Zhao keluar, dia bahkan tidak akan terlibat dalam masalah ini. Dia telah menghadapi Zuan sebelum kembali ke Klan Qin, dan dia mengagumi kultifasinya. Namun, dia bertindak angkuh di depan orang-orang yang tidak seharusnya dia angkuh di depan, jadi sepertinya dia hanya memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan. Huff! Masih kakak kucu yang lembut dan baik hati. Dia yang paling tampan. Sementara dia sangat terkejut, pengemudi dengan gigi yang hilang juga menggelengkan kepalanya di dalam. Orang kecil itu agak terlalu percaya diri. Tawa lembut keluar dari dalam kereta. Apakah begitu? Mengapa saya tidak berpikir begitu? Pengemudi itu sangat terkejut. Sudah lama sejak dia mendengar nyonyanya tertawa, namun sekarang, dia benar-benar tersenyum karena anak impulsif yang bodoh. Apakah nyonya mengenalnya? Dia bertanya dengan curiga. Nyonyanya bertingkah agak aneh hari ini. Dia sepertinya benar-benar peduli dengan Zuan ini. Kereta menjadi sunyi sekali lagi. Nyonya jelas tidak berencana untuk menjawab. Pewaris Rajaki memandang Zuan dengan tidak percaya. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang bagus, dia tertawa terbahak-bahak. Aku, minta maaf padamu. Aku akan melakukan itu pada orang sepertimu. Zuan menghela nafas. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Petik 2 Pewaris Rajaki mendengus dan mengabaikan apa yang dia katakan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang gila. Kemudian, dia memandang Chu Yuzhao dan berkata, Tuan Muda Chu, Anda juga telah melihat sendiri bahwa orang ini sedang mencari kematian sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang akan datang. Chu Yuzhao mulai panik. Dia tiba di depan Zuan dan berkata dengan suara pelan, Kakak Ipar, kamu tidak perlu membuktikan apapun di sini. Dia adalah pewaris Rajaki, serta petugas buku harian cadangan. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Ya, saya tahu Anda pandai bertarung, tetapi pewaris Rajaki memiliki delapan tingkat kultivasi. Dia memiliki begitu banyak pria di belakangnya juga. Berapa banyak yang bisa kamu kalahkan? Zuan menggosok kepalanya dan tertawa kecil. Tidak buruk, kamu masih mengkhawatirkanku bahkan dalam situasi seperti ini. Kakak Ipar ini tidak menyayangimu tanpa alasan. Pah, siapa sih yang mau kasih sayang kamu? Chu Yuzhao tersipu. Dia malu dan panik. Namun, dia juga sejenak lupa apa lagi yang ingin dia katakan. Pewaris Rajaki angkat bicara lagi. Jika aku mengingatnya dengan benar, klan Chu tampaknya telah memutuskan hubungan mereka dengan Zuan ini. Dia telah diasingkan dari keluarga dan bukan lagi suami Chu Fasmis. Ini secara alami berarti bahwa dia juga bukan saudara Ipar Anda. Itulah mengapa Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, Tuan Muda Chu. Petik 2. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan klan Chu dengan statusnya, hubungan klan Chu dengan klan Kin istimewa. Nona pertama Chu, serta Tuan Muda Chu ini sama-sama disukai oleh dua penguasa klan Kin. Selain itu, semua orang tahu bahwa Murong King He menyukai Tuan Muda Chu ini. Dia tidak ingin merusak hubungan semua orang karena masalah kecil ini, dan itulah sebabnya dia dengan sabar menjelaskan kepada Chu Yuzhao meskipun sifatnya yang biasa. Chu Yuzhao hendak mengatakan sesuatu, tetapi Zuan meraih tangannya dan memberitahunya melalui transmisi Ki, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Chu Yuzhao tercengang. Dia tampaknya tidak sebodoh yang dia pikirkan dari betapa tenang suaranya. Ketika dia mengingat semua ingatannya tentang dia, dia menyadari bahwa meskipun dia selalu membuatnya kesal, ketika benar-benar ada bahaya, dia selalu dapat diandalkan seperti gunung. Ketika dia memikirkan hal ini, meskipun dia tidak mengerti mengapa dia akan menghadapi pewaris Raja Ki secara langsung seperti ini, dia menyerah untuk membujuknya lebih jauh. Dia kemudian ingat bahwa tangannya ada di tangannya. Jantungnya mulai berdebar. Dia dengan cepat menarik tangannya kembali, dan kemudian dia berlari kembali ke sisi Murong King He. Dia hanya sedikit tenang setelah kembali ke sisi teman bermainnya yang biasa. Murong King He memberinya tatapan aneh. Kakak Chu, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah itu? Mungkin karena aku sedikit khawatir. Chu Yuzhao menyentuh pipinya. Dia memperhatikan bahwa itu agak panas dan dengan cepat mengatakan ini karena rasa bersalah. Kakak Chu, kamu tidak perlu merasa terlalu khawatir. Anda sudah melakukan semua yang seharusnya Anda lakukan. Kakak iparmu bersikeras melakukan ini, jadi ini bukan situasi yang bisa kamu lakukan. Murong King He menatap Zuan dengan jijik. Dia merasa kepala otot ini tidak sekeren kakak laki-lakinya yang tampan, Chu. Pewaris Rajaki berkata, lupakan saja, karena rindu pertama Chu dan tuan muda Chu, aku tidak akan terlalu merepotkannya. Jika dia mematahkan lengan dan kakinya sendiri, maka saya akan membiarkan masalah itu begitu saja. Petik 2 Murong King He menganggup ke dalam. Meskipun pewaris Rajaki agak galak, ini sudah merupakan kesimpulan terbaik untuk Zuan. Setidaknya, dia akan tetap hidup. Adapun lengan dan kakinya yang patah, mereka akan sembuh pada waktunya. Chu Yuzhao masih khawatir. Dia berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bersama kakak perempuannya kali ini. Jika dia ada di sini, maka tidak akan terjadi apa-apa di sini. Zuan mulai mengorek telinganya. Dia berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai mengoceh? Apakah Anda mendapatkan posisi Anda dengan menggunakan mulut Anda? Apakah Anda pikir Anda adalah saya atau sesuatu? Petik 2 Wajah bangsawan muda itu menjadi dingin. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku marah. Karena dia tidak mau melakukannya sendiri, maka kalian semua harus membantunya. Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 888 poin kemarahan. Dipahami. Para penunggang kuda di sekitarnya sudah menerima perintah sejak lama. Mereka bergegas ke Zuan dengan ekspresi menyeramkan. Karena Tuan Muda kita berkata untuk mematahkan anggota tubuhnya, maka kita akan mematahkan barangnya juga, karena itu adalah kaki ketiga, kan? Mari kita lihat apakah Anda masih akan bertindak begitu sombong. Kakak Ipar, hati-hati. Chu Yu Zhao sekarang benar-benar panik ketika dia melihat para penunggang kuda itu menyerbu. Bagaimanapun, kavaleri memiliki keunggulan luar biasa melawan infanteri. Ketika penunggang kuda menyerbu di medan perang, itu seperti kematian yang akan datang bagi infanteri. Murong King He menghela nafas. Karena kakak laki-lakinya Chu sangat peduli pada pria ini, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya nanti. Dia percaya bahwa pewaris Raja Ki setidaknya akan memberinya rasa hormat yang sebesar ini. Zuan berdiri di tempat dengan tangan di belakangnya. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat kuda-kuda ini menyerangnya. Dia pasti takut. Semua penunggang kuda menghasilkan pemikiran yang sama di kepala mereka. Mereka awalnya berencana untuk berkeliling dan memotong retretnya, dan kemudian menekannya sampai dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Namun, orang ini hanya berdiri di tempat dengan bodoh tanpa menghindar sama sekali. Kemudian dalam hal ini, mereka akan menyelamatkan masalahnya. Ditabrak oleh kuda yang melaju kencang setidaknya akan menghancurkan setengah tulang rusuknya, kan? Namun, ini adalah kesalahan orang ini karena telah menyinggung Tuan Muda mereka. Para penunggang kuda itu tersenyum sinis. Mereka langsung menyerangnya. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Kuda-kuda yang melaju kencang itu tiba-tiba berhenti. Seluruh situasi benar-benar berubah dalam sekejap mata. Banyak penunggang kuda yang lengah dan tahta langsung jatuh dari punggung kuda. Hanya sedikit yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang nyaris tidak bisa diam. Namun, tubuh mereka masih terlempar ke kiri dan ke kanan, meninggalkan mereka dalam keadaan menyesal. Mereka yang terlempar ke tanah tidak mengharapkan ini sama sekali, semuanya babak belur karena jatuh, beberapa bahkan patah tulang. Ada beberapa orang yang tidak beruntung yang tersungkur ke tanah dan kehilangan setengah giginya. Darah yang keluar dari hidung mereka bercampur dengan darah yang keluar dari mulut mereka. Itu benar-benar pemandangan yang sangat menyedihkan. Semua orang tercengang. Cuyuzao dan Murongkinghe keduanya tanpa sadar menggosok mata mereka, seolah-olah mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Sisi bangsawan muda itu menatap para penunggang kuda itu dengan bingung. Ini semua adalah kuda perang yang sangat terlatih yang tidak akan takut bahkan di medan perang di mana meriam ditembakkan selama berhari-hari. Mengapa mereka tiba-tiba bersikap seperti ini? Pengemudi di sisi kereta menyuarakan keterkejutannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia melakukannya. Aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Zuan dengan tenang menatap para penunggang kuda yang tergeletak di tanah kesakitan, sama sekali tidak terpengaruh. Dia berkata dengan suara geli, tahun baru masih cukup jauh, mengapa kalian semua tiba-tiba menyapaku? Maaf teman-teman, saya tidak punya uang tahun baru untuk diberikan kepada Anda. Petik 2. Kamu kecil, kamu mencari kematian. Cavaleri itu sangat marah. Mereka benar-benar mengabaikan luka mereka dan menghunus pedang mereka. Mereka menuduhnya. Mereka tidak menggunakan senjata mereka sebelumnya, tetapi mereka sekarang benar-benar dibuat marah oleh orang ini. Anda telah berhasil mengendalikan para penunggang kuda untuk plus 999 plus 999 plus 999. Para penunggang kuda yang tidak terlempar juga bergegas mendekat. Murong King He menjelaskan, para penunggang kuda itu kebanyakan berada di peringkat keempat dan kelima, dengan jumlah pembudidaya peringkat ke-6 yang bagus. Namun, ini semua adalah anggota pasukan lapangan elit kekaisaran dan mahir dalam strategi formasi. Itulah mengapa itu akan berbahaya bahkan untuk seorang kultifator peringkat ke-7 dalam situasi ini. Petik 2. Jantung Cuyuzao mulai berdebar gugup lagi. Bab 685, dia agak terlalu tua untukku. Dua yang pertama tiba sama-sama di peringkat ke-6. Meskipun mereka tidak sedang menunggang kuda, momentum mereka masih menakutkan. Serangan mereka sederhana dan langsung, kurang trik. Ini adalah merek dagang tentara. Ada darah yang memancar dari pedang mereka yang jelas-jelas berasal dari medan perang. Zuan menghadapi mereka secara langsung. Dengan kultifasinya saat ini, orang-orang ini tidak layak untuk dihindari. Dia tidak menggunakan jari cemerlang, karena ini adalah sesuatu yang digunakan Golden Token 11 sebelumnya. Ada orang yang menonton di mana-mana, jadi mereka mungkin membuat koneksi. Sebaliknya, dia menyerang dengan telapak tangan. Dia memukul sisi kedua bilah, satu pukulan ke kiri dan satu pukulan ke kanan. Dengan kekuatannya, dia bisa mematahkan lengan mereka juga, dan membuat jari mereka berdarah. Namun, setelah serangan, mereka hanya terhuyung sedikit. Kemudian, mereka dengan cepat membalas dengan telapak tangan mereka yang bebas. Zuan menghadapi serangan mereka secara langsung. Ketika telapak tangan kedua belah pihak bertemu, mereka semua terlempar ke belakang. Ada Zhang Ruang yang dibiarkan terbuka. Zuan mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa ada lapisan cahaya biru yang berputar-putar di sekitar tubuh mereka, serta beberapa rune samar yang samar. Dia menyadari bahwa ini mungkin formasi yang digunakan di tentara. Dia tidak asing dengan hal-hal ini. Ketika dia berada di Bright Moon City, pasukan pribadi klancu mengandalkan formasi ini untuk menahan serangan seorang master. Justru karena formasi itulah tentara masih ada di dunia kultifasi ini. Semua serangan akan didistribusikan secara merata di antara para prajurit. Saat ini, pihak Tuan muda benar-benar terkejut. Bagaimanapun, pasukan kecil ini adalah pasukan pribadinya, masing-masing dari mereka adalah tentara yang sangat baik. Kekuatan utama berada di peringkat kelima, dan hanya sedikit yang berada di peringkat keempat. Ada sejumlah peringkat ke enam yang bagus juga. Bersama-sama dengan formasi ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di puncak peringkat ke enam, namun mereka hanya pergi bahkan dengan Zuan ini. Meskipun dia sudah mencoba yang terbaik untuk tidak meremehkannya, orang ini tetap saja lebih tangguh daripada kecerdasannya. Namun, pewaris Raja Ki tidak peduli. Pasukan pribadinya ini bahkan bisa mengalahkan kultifator peringkat ke tujuh tanpa masalah, apalagi Zuan ini. Seolah-olah mereka bisa merasakan ketidakpuasan Tuan mereka, semua prajurit itu merasakan wajah mereka memanas. Mereka meraung marah dan menyerang Zuan lagi dari segala arah. Mengapa banyak pembudidaya tidak bisa beradaptasi dengan medan perang yang sebenarnya? Pada akhirnya, itu karena ada senjata yang datang kepada Anda dari semua sisi, sehingga sebagian besar manuver mengelak menjadi tidak berguna. Sebaliknya, melenyapkan musuh dengan cepat dan efisien, sambil mempertahankan stamina sebanyak mungkin untuk pertempuran yang diperpanjang, malah menjadi optimal. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi seorang kultifator dari dunia Jianghu. Sulit bagi para pembudidaya jenis ini untuk beradaptasi dengan jenis gaya bertarung ini dan mereka selalu dikalahkan di bawah serangan terkoordinasi mereka. Satu Ketika dia melihat sosok-sosok yang masuk itu, Zuan tahu bahwa sebagian besar jalan mundurnya telah terputus. Satu-satunya celah hanyalah jebakan yang sengaja mereka biarkan terbuka. Begitu dia menghindar di area itu, serangan mereka akan melemahkannya gelombang demi gelombang. Tidak ada cara untuk menghindari serangan terkoordinasi dari tentara ini. Namun, kenapa aku harus menghindar? Dia merentangkan tangannya, dan kemudian gumpalan energi putih muncul di tengah. Kemudian, kepingan salju memenuhi langit. Prajurit yang datang dihujani es dan salju. Lapisan es dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sikap masuk mereka tampaknya tiba-tiba berubah menjadi gerakan lambat, langkah mereka semakin lambat. Akhirnya, semuanya berubah menjadi patung es beku. Cuyuzao, yang saat ini sangat khawatir, melebarkan matanya yang cantik karena terkejut. Pedang kepingan salju. Dia terlalu akrab dengan pedang kepingan salju milik kakak perempuannya. Adegan dihadapannya ini memang mirip, namun juga sedikit berbeda. Dia tidak bisa benar-benar meletakkan jari-jarinya di atasnya. Namun, dia merasa pedang kepingan salju Zuan tampak lebih tangguh dibandingkan dengan kakak perempuannya. Orang ini sebenarnya jenius. Cuyuzao sangat terkejut. Sudah sangat sulit bagi kakak perempuannya untuk mengolah pedang kepingan salju ke levelnya bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, tapi sudah berapa lama kakak ipar ini berkultivasi. Bahkan jika kakaknya mengajarinya setelah mereka menikah, itu baru beberapa bulan, kan? Namun siswa sudah melampaui tuannya. Pengemudi dengan gigi yang hilang mengerutkan kening. Ini sepertinya bukan pedang kepingan salju, tapi memang memiliki sedikit maksud pedang. Betapa anehnya. Pewaris Raja Ki sedang menunggu bawahannya untuk mengalahkan Zuan, namun pada saat itu, semua bawahannya benar-benar musnah. Dia kaget dan marah. Mocer sialan, bahkan kahlian terbaikmu diambil dari wanitamu. Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 444 plus 444 plus 444 dia tidak bisa membedakannya. Dia juga secara tidak sadar mengambil ini untuk pedang kepingan salju, cucu yan. Zuan memang menggunakan pedang kepingan salju, tapi dia tidak membangkitkan kemampuan elemen S, jadi tidak mungkin itu akan sekuat milik cucu yan. Namun, dia bisa memanggil Snow Phoenix-nya. Ketika dipasangkan bersama, itu sudah cukup untuk melakukan gertakan ini. Selanjutnya, kekuatan Snow Phoenix terkait dengan kultivasinya. Sekarang setelah tingkat kultivasinya meningkat, kekuatan Snow Phoenix juga meningkat secara substansial. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan bangsawan muda itu, dia tertawa dan berkata, Mo Ching adalah keterampilan itu sendiri, oke. Terutama ketika itu adalah kecantikan yang menakjubkan seperti cuyan, apakah menurut Anda dia akan menyukai pria acak manapun? Jika Anda memiliki keterampilan, mengapa Anda tidak mencoba dan menggodanya? Dia bahkan tidak akan memberimu waktu. Siapa lagi di sana? Oh, benar, sepertinya ada seorang wanita bernama Yu Yan Luo, wanita cantik nomor satu di ibu kota. Jika Anda memiliki keterampilan, mengapa Anda tidak mencoba menggodanya? Tidak akan terlambat untuk kembali dan mengejekku kalau begitu. Petik 2 Sopir yang melihat dari kejauhan sangat marah. Petik 2 Tanda seru, orang ini terlalu menyebalkan. Dia berani memfitnah reputasi nyonya. Anda telah berhasil mengendalikan paman Fu untuk plus 666 poin kemarahan. Namun, Zuan saat ini fokus pada pewaris Rajaki. Dia tidak memperhatikan poin-poin kemarahan ini. Wanita di gerbong itu tertawa kecil. Tidak apa-apa, teman kecil ini cukup menarik. Hah, paman Fu melihat ke arah kereta dengan kaget. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya keduanya benar-benar saling mengenal. Bangsawan muda itu juga berhenti bernapas sejenak. Kau membuat suara mocing begitu benar dan adil. Anda mungkin satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2 Di dekatnya, Murong King He yang mendalam. Dia diam-diam berkata kepada Cu Yu Zhao di sebelahnya, Kakak Cu, kakak iparmu benar-benar tidak tahu malu. Cu Yu Zhao merasakan pipinya memanas. Dia benar-benar berbeda dari orang normal. Zuan berkata sambil menghela nafas, sepertinya kamu tidak bisa melepaskan Yu Yan Luo. Tidak heran Anda akan malu dan marah. Pewaris Rajaki berkata dengan bangga, Tuan muda ini memiliki latar belakang yang terkenal dan kultivasi saya tinggi. Terlalu banyak wanita yang mengejarku. Mengapa saya harus begitu tak tahu malu untuk menipu seseorang? Petik dua. Apakah semua gadis itu mengejarmu? Bukankah mereka semua mengejarmu karena latar belakang dan ayahmu? Zuan berkata dengan jijik. Tapi lihat aku, jelas tidak punya uang dan tanpa status atau otoritas apapun, namun semua gadis tercantuk di dunia ini menyukaiku. Itu keterampilan yang sebenarnya. Petik dua. Pengemudi dengan gigi yang hilang tersentak. Ketidaktahuan orang ini benar-benar melampaui imajinasi terliar orang tua ini. Wanita di gerbong itu tertawa kecil. Kamu belum melihat sisinya yang lebih tak tahu malu. Seolah-olah dia mengingat sesuatu dari masa lalu, senyum sempurna muncul di bibirnya yang merah dan lembut. Raja Ki mencibir. Latar belakang saya dan ayah saya adalah bagian dari pesona saya, jadi mengapa ada kebutuhan untuk memisahkan mereka? Siapa lagi yang bisa Anda salahkan karena dilahirkan dalam keluarga yang sial? Petik dua. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia secara alami bukanlah seseorang yang akan diejek oleh Zuan. Zuan menghela nafas. Itulah mengapa kamu hanya bisa menarik gadis-gadis murahan dan materialistis ini. Bisakah kamu mendapatkan salah satu dari gadis-gadis yang memiliki latar belakang yang sama denganmu, tetapi apakah dia adalah wanita tercantuk di dunia ini? Misalnya, Yun Jianyu dari Sekte Iblis, atau ibu kota masa lalu Madonna Yu Yan Luo. Kulit bangsawan muda itu berkedut. Keduanya adalah wanita yang terkenal karena kecantikan mereka di seluruh dunia ini. Bukan hanya kecantikan mereka, status mereka juga merupakan godaan yang fatal. Mengapa mereka menyukai junior seperti dia? Dia tidak bisa menahan sarkasmanya saat dia berkata, kamu berbicara seperti yang kamu bisa. Murong King He juga memberinya dorongan. Kakak Chu, kakak iparmu agak terlalu tak tahu malu. Dia sebenarnya menggunakan tipe wanita seperti ini sebagai contoh. Chu Yu Zhao juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia jelas tahu status para wanita ini. Satu-satunya yang ikut serta dengan mereka adalah orang-orang seperti yang mulia dan rajaki. Tampaknya agak tidak adil bagi kakak iparnya untuk membesarkan mereka. Zuan sepertinya sudah lama menunggu balasan ini. Dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, saya tidak berani berbicara tentang Master Sekte-Sekte Iblis, tetapi Yu Yan Luo dan saya jauh lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Tapi dia agak terlalu tua untukku, jadi aku tidak menerima cintanya. Sopir yang giginya hilang itu langsung memuntahkan air yang diminumnya. Wanita di dalam kereta. Bab 686, maksud saya, Anda mengatakannya. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 222 plus 222 plus 222 Semua wanita peduli tentang usia mereka. Dia hanya menonton dari samping untuk bersenang-senang, namun sekarang, dia juga terjebak dalam drama. Ekspresi Paman Fu juga menjadi sangat aneh. Sudah bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya seorang pria menghina Nyonya karena usianya. Apakah usia bahkan penting ketika Nyonya itu cantik? Terlebih lagi, dia bahkan tidak setua itu. Dia tampak seperti wanita muda lainnya. Apakah anak ini buta? Murong King He menarik lengan baju Chu Yu Sao. Kaka iparmu benar-benar berani. Dia sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu, he he. Sebagai seseorang yang tumbuh di ibu kota, dia jelas tahu siapa Yu Yan Luo. Saat itu, penampilannya yang menakjubkan dikenal di seluruh kalangan bangsawan. Berapa banyak pria dari generasi ayah mereka yang terpesona oleh penampilannya? Kelopak mata Chu Yu Sao melonjak. Kaka ipar apa? Aku tidak tahu siapa dia. Ini terlalu memalukan. Apa sih yang Anda bahkan membual tentang? Apakah Anda benar-benar harus pergi sejauh ini? Kamu bahkan mengatakan seberapa dekat kamu dengan wanita lain di depan wajahku. Bagaimana perasaan kakakku? Pewaris Rajaki pertama kali tercengang, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kamu dan Yu Yan Luo dekat. Hahaha, apakah kamu mencoba membuatku mati karena tertawa? Apakah Anda tahu orang macam apa Yu Yan Luo itu? Dia adalah kecantikan nomor satu di dunia ini. Saat itu, baik yang mulia dan ayahku mengejar. Ahem. Dia menyadari bahwa dia telah salah bicara dan dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Jika seorang dewi seperti dia akhirnya menyukai orang idiot sepertimu, maka aku akan melakukan handstand dan makan kotoran sekarang juga. Zuan melengkungkan bibirnya. Maksudku, kamu yang mengatakannya. Dia mengeluarkan liontin batu giyok yang seluruhnya putih dari saku dalamnya. Ada dekorasi bunga dan hewan yang teliti di atasnya, dan ada karakter Yu di tengahnya. Apakah kamu mengenali liontin ini? Ini adalah kenang-kenangan cinta yang Yu Yan Luo berikan padaku. Dia biasanya selalu menyimpannya, tapi dia tidak bisa selalu bersamaku, jadi dia memberiku ini agar bisa selalu bersamaku di tempatnya. Dia pernah menyelamatkan Yu Yan Luo dari tangan Black Queen Stockhead. Dia berkata bahwa dia akan membalas budi begitu dia kembali ke Bright Moon City, tetapi ketika dia mencarinya nanti, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Selain itu, dia tidak pernah kembali. Bukankah ini berarti dia menipunya? Anda tidak bisa menyalahkan saya kalau begitu. Saya hanya akan menggunakannya untuk membuat diri saya terlihat baik. Sekarang pewaris Raja Ki, Chu Yu Zhao, dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak mengenali ini sebagai kenang-kenangan pribadi Yu Yan Luo, karakter, Yu pada liontin itu adalah sesuatu yang mereka kenali. Selanjutnya, dekorasi adalah lambang klan Yu yang tidak bisa dipalsukan oleh orang luar. Tunggu, apakah saudara ipar benar-benar memiliki hubungan dengan Yu Yan Luo? Chu Yu Zhao dan Murong Qinghe menatap Zuan dengan kaget. Kedua mulut kecil mereka terbuka lebar. Bagaimana mungkin? Zhao Zi juga terkejut. Pada saat itu, dia bahkan merasa sedikit cemburu. Siapa Yu Yan Luo? Mungkin sudah lama sejak dia menjadi bintang ibu kota, tapi dia adalah kecantikan nomor satu yang tak terbantahkan. Bahkan ayahnya mengejarnya namun gagal. Dia juga pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu. Dia tidak pernah bisa melupakan fitur-fiturnya yang menakjubkan setelah pandangan sekilas itu. Dia muncul dalam mimpinya berkali-kali setelah itu. Tapi dia mengerti dengan jelas bahwa tidak akan terjadi apa-apa antara orang seperti dia dan Yu Yan Luo. Itu sebabnya dia hanya murni mengaguminya. Jika Dewi yang bahkan dia hanya berani kagumi dalam diam akhirnya menyukai pria yang dia pandang rendah pada dirinya sendiri, maka bukankah dia akan sangat marah sehingga isi perutnya akan terasa seperti meledak. Bagaimana ini mungkin? Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zi untuk les 999 999 9999 Pewaris Rajaki dengan cepat tersadar dari kebingungannya. Tidak mungkin seorang Dewi seperti dia menginginkan menantu laki-laki yang direkrut seperti ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan merasakan rasionalitasnya kembali padanya. Dia mencibir dan berkata, kamu mungkin hanya mengatakan bahwa Liontin klan Yu secara acak adalah milik Yu Yan Luo. Apakah Anda pikir saya akan percaya Anda? Yu Yan Luo akan menyukaimu. Kenapa kamu tidak melihat kecermin sesekali? Petik 2 Murong King He dan Chu Yu Zhao mengangguk simpati. Mereka merasa ini adalah penjelasan yang masuk akal. Hanya pengemudi dengan gigi yang hilang yang tahu bahwa Liontin ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh anggota klan Yubiasa. Itu memang sesuatu yang disimpan Nyonya itu padanya. Dia melihat ke arah kereta dengan tidak percaya. Nyonya, apakah Anda benar-benar menyukai pemuda itu? Wanita di dalam mendengus. Huff, bahkan kamu jatuh cinta pada gertakannya. Sopir dengan gigi yang hilang tertawa canggung. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang menolak pemikiran ini. Lagi pula, Nyonya-nya tidak pernah dekat dengan pria manapun dalam beberapa tahun terakhir. Sampai-sampai dia bahkan tidak memberi banyak perhatian pada suaminya. Namun hari ini, dia anehnya tertarik pada anak bernama Zuan ini. Itulah mengapa tidak aneh baginya untuk menjadi curiga. Karena Nyonya tidak ada hubungannya dengan dia, maka saya akan merobek mulutnya agar dia tidak merusak reputasi Nyonya. Sopir dengan gigi yang hilang berkata dengan kemarahan yang benar. Lupakan, wanita di kereta dengan cepat berkata. Mari kita menonton lebih lama dulu. Alis pengemudi itu terangkat. Sepertinya Nyonya ini benar-benar memiliki hubungan yang berbeda dengan bocah ini. Zuan menyingkirkan Leontine itu dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar cemburu. Jika Anda tidak percaya, maka pergilah bertanya-tanya di klan Yu. Namun, saya khawatir Anda akan menolak untuk mempercayainya bahkan jika Yu Yanluo keluar sendiri dan menjelaskannya kepada Anda, jadi Anda tidak perlu melakukan handstand dan makan omong kosong. Petik 2 Wajah bangsawan muda itu langsung berubah menjadi ungu. Huff, aku tidak akan membuang kata-kata denganmu. Orang-orang klan Yu akan membalas dendam padamu nanti karena kamu telah berbicara di belakang Yu Yanluo. Mengapa kita tidak membicarakan hal kita? Hal apa yang kita miliki di antara kita? Saya hanya tertarik pada wanita. Saya tidak tertarik pada Anda tidak peduli seberapa cantik Anda. Zhu Yanluo berkata dengan jijik. Pewaris Raja Qi. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zi untuk plus 444 plus 444 plus 444. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berkata sambil mendengus, kamu memiliki mulut yang tajam, tetapi ini adalah dunia kultifator di mana semuanya bergantung pada kekuatan. Tuan muda ini akan membuatmu mengerti betapa besar dunia ini sebenarnya. Jantung Cuyu Zhao mulai berdebar gugup lagi. Semua orang tahu bahwa Pewaris Raja Qi memiliki delapan tingkatan kultifasi. Sekarang saudara iparnya benar-benar menyinggung perasaannya, akankah dia benar-benar menahan diri? Tunggu. Ketika dia melihat Zhao Zi akan menyerang, Zhu Yan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Apa? Takut. Pewaris Raja Qi mencibir. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang lagi. Jika kamu takut, maka aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda berlutut dan membenturkan kepala Anda ke tanah, maka saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya, bukan berarti dia setuju untuk membiarkannya pergi. Begitu Zhu Yan benar-benar membungkuk di depan semua orang, dia kemudian akan mengajarinya betapa kejamnya dunia ini. Zhu Yan berkata sambil menghela nafas. Saya hanya khawatir hal-hal akan mengganggu. Bagaimana jika saya memukul Anda begitu parah sehingga Anda berlari menangis ke ibu dan ayah Anda nanti? Maka masalah ini tidak akan pernah berakhir. Petik 2. Pewaris Raja Qi tertawa meremehkan. Aku perlu menangis minta tolong melawan sampah sepertimu. Meskipun budidaya Zhu Yan sudah cukup mengesankan, di mata seorang kultifator peringkat delapan, dia memang hanya bisa dianggap sampah. Sulit untuk mengatakannya, kawan. Bagaimana dengan ini? Mari kita bersumpah dan bertarung dengan adil. Tak satupun dari kita bisa membalas dendam pada yang lain setelah itu. Apa yang kamu katakan? Zhu Yan tidak takut dengan orang di depannya ini, tetapi dia harus mempertimbangkan unsur Rajaki. Pewaris Rajaki mengerutkan kening. Dia sebenarnya agak tergerak oleh saran ini. Zhu Yan adalah bawahan Istana Timur. Menurut laporan mata-matanya, putra mahkota dan putri mahkota tampaknya sangat mempercayainya. Memang akan sedikit merepotkan jika pihak Istana Timur menanyainya setelah itu. Jika jenis sumpah ini dibuat, maka dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensi ini. Tapi kenapa orang ini mengatakan ini? Rasanya ada yang janggal. Ketika dia melihat bahwa pihak lain terdiam, Zhu Yan mulai memacunya. Apa? Pewaris Agung Rajaki takut padaku. Apapun, Anda bisa memanggil pops Anda dan saya hanya harus berurusan dengannya. Petik 2 Pewaris Rajaki meledak dengan amarah. Aku takut padamu. Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 888 poin kemarahan. Meskipun latar belakangnya yang luar biasa memberinya manfaat tanpa akhir, itu juga memiliki kesalahan. Semua orang percaya bahwa semua yang dia miliki adalah karena ayahnya. Tapi dia merasa seperti dia memperoleh prestasinya sendiri dan bahwa dia tidak menyalahgunakan sumber dayanya. Itulah mengapa dia membencinya ketika orang lain berpikir bahwa dia sepenuhnya bergantung pada ayahnya. Jika Anda menginginkan sumpah, maka sumpah itu akan terjadi. Anda sebaiknya tidak menyesalinya setelah itu. Pewaris Rajaki tahu bahwa pihak lain sedang mengejeknya, tapi dia tidak peduli. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengurangi kekhawatirannya. Bab 687 tidak terlalu kuat, tapi pasti memalukan. Dia mengangkat tiga jari ke arah langit dan bersumpah, saya, Zhao Zhi, bersumpah untuk bertarung dengan adil melawan Zuan hari ini. Terlepas dari apa hasilnya, saya tidak akan menggunakan latar belakang keluarga saya untuk membalas, jangan sampai saya menderita murka dunia. Setelah mengatakan ini, ada cahaya kemasan samar yang mendarat di tubuhnya, menunjukkan bahwa sumpah itu sudah berlaku. Zuan menghela nafas lega. Dia mempelajari kekuatan sumpah ketika dia baru saja tiba di dunia ini. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan Rajaki, atau setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang hal itu di tempat terbuka. Ini sudah cukup. Dia hanya akan berurusan dengan trik curang apapun yang dia gunakan. Dia dilengkapi dengan kultivasi yang kuat sekarang, dan dengan kecerdasannya, itu bukan masalah besar selama Grandmaster seperti Rajaki tidak menyerangnya sendiri. Kemudian, dia juga membuat sumpah dalam setelan jas. Aku, Zuan, bersumpah untuk bertarung secara adil melawan Sausi. Terlepas dari apa hasilnya, saya tidak akan menggunakan latar belakang keluarga saya untuk membalas, jangan sampai saya menderita murka dunia. Petik 2 Pengemudi dengan gigi yang hilang mencibir. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Pewaris Rajaki memiliki keluarganya di belakangnya, latar belakang keluarga seperti apa yang dimiliki bocah sepertimu. Wanita di kereta tertawa dan mengangguk setuju. Dia seperti dulu. Mata pengemudi berbinar. Benar-benar ada beberapa drama. Dia harus menemukan kesempatan untuk melihat ini nanti. Murong King He menarik lengan baju Chu Yu Zhao. Kakak Chu, kakak iparmu sangat tidak tahu malu. Kakakmu mungkin diganggu olehnya sepanjang waktu, kan? Petik 2 Dia bertemu Chu Chu Yan sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa tidak mungkin seseorang seperti Chu Fes Mis akan diganggu, tetapi setelah melihat Zuan untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba tidak lagi percaya diri dalam penilaiannya. Ya, dia selalu diganggu. Wajah Chu Yu Zhao memerah. Dia ingat saat itu dia secara tidak sengaja menemukan adegan kakak perempuannya ditekan di bawah Zuan, bagaimana ekspresinya yang biasanya bangga dan dingin benar-benar hilang. Memikirkannya saja membuatnya merasa sedih. Wajah Zhao Zhi berkedut. Dia jelas menyadari lubang ini dalam sumpah Zuan, tapi dia tidak peduli. Dia akan menang kali ini, jadi dia akan menggunakan pertarungan yang adil ini untuk melumpuhkan pria ini sepenuhnya. Dengan begitu, bahkan putra mahkota, putri, atau bahkan Kaisar pun tidak bisa menyalahkannya atas tindakannya. Kamu bisa pergi dulu. Kalau tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Pewaris Rajaki berkata dengan bangga. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Terburu-buru untuk mengambil sepotong sampah akan benar-benar menurunkan reputasinya. Meskipun sebagian besar rakyat jelata ketakutan, masih ada beberapa orang di sini. Pewaris Kelancu, Nona Muda Klan Murong, serta kereta di sana. Omong-omong, kereta itu cukup aneh. Mengapa itu tetap di sini bahkan setelah memahami situasinya? Mungkinkah memang ada sosok penting yang duduk di dalam, tapi terlihat seperti kereta biasa dari luar? Jika kamu ingin dipukuli seburuk itu, maka aku akan membantumu. Zuan tidak menolaknya. Merebut momen di mana pihak lain meremehkannya, dia menembak seperti peluru dan bergegas di depannya. Pewaris Rajaki melompat ketakutan. Bagaimana orang ini begitu cepat? Ketika dia melihat Zuan mengirim tinju terbang, dia dengan cepat mengirim tinju sebagai balasannya. Seringai jahat muncul di wajahnya. Dengan perbedaan dalam kultivasi, tinjunya akan langsung menghancurkan tangan pihak lain. Saat kedua tinju itu hendak bertemu, tinju Zuan yang tampaknya ganas malah berubah menjadi kekuatan yang fleksibel. Lengannya menyelinap melewati tinju lawannya seperti ular. Kemudian, lima jarinya menyebar. Memukul. Semua orang yang melihat ini tercengang. Sebagai seorang idiot bela diri, Murong Qinghe menyaksikan pertempuran ini dengan mata melebar sepanjang waktu. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia gunakan sendiri. Dia bertarung melawan Zuan sebelumnya. Meskipun dia dikalahkan secara menyedihkan, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan seorang kultifator peringkat delapan. Menurutnya, pilihan terbaik Zuan adalah fokus pada pertahanan dan menyeret keluar pertarungan. Mungkin orang-orang dari Istana Timur akan datang dan mengganggu nanti. Tapi Zuan malah mengambil keuntungan. Menyerang adalah satu hal, tapi dia bahkan berhasil memukul wajah pewaris rajaki. Mengapa gerakan itu sangat mirip dengan seni menjerat bulu dari klanpei? Seharusnya tidak, kan? Mengapa dia tahu teknik klanpei? Meskipun dia tahu apa itu pada saat tangan Zuan berhasil sejauh itu, telapak tangannya sudah tidak memiliki banyak kekuatan, itu terlalu memalukan. Benar saja, Raja Kim Raung marah ketika dia merasakan sensasi berapi-api di wajahnya. Beraninya kau menamparku, beraninya kamu, petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk Semua rambutnya mulai terbang ke atas. Sebuah tinju menghantam dada lawannya. Dia tidak dalam mood untuk mengampuni lawannya sama sekali. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah dia akan menghancurkan Zuan menjadi pasta berdarah. Hanya dengan begitu dia bisa menghilangkan rasa malu ini. Pengemudi dengan gigi yang hilang mengerutkan kening. Keputusan anak itu tidak terlalu bijaksana. Tamparan itu tidak memiliki kekuatan apapun dan malah memprovokasi lawannya. Sekarang, pewaris Rajaki menyerang untuk membunuh. Nyonya, haruskah saya ikut campur untuk menyelamatkan hidupnya nanti? Petik 2. Dia tahu bahwa nyonya-nya peduli dengan anak ini, itulah sebabnya dia menanyakan hal ini. Wanita di kereta berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Dengan pemahamannya tentang Zuan, dia bukan tipe orang yang terburu. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin seseorang yang bisa tetap hidup setelah menghadapi kaisar tidak memiliki trik di lengan bajunya. Chu Yu Zhao berteriak ketakutan. Pertarungan sudah berubah lagi. Pewaris Rajaki, Zhao Zhi, mendaratkan pukulannya tepat di tengah dada Zuan, dan kemudian tubuhnya meledak. Zhao Zhi mengerutkan kening. Perasaan yang datang dari tinjunya memberitahunya bahwa dia merindukannya. Dia hanya memukul Fata Morgana. Benar saja, Zuan sudah beberapa kali hangout. Pewaris Rajaki bingung. Mengapa orang ini begitu cepat? Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal ini sekarang dan mengejar Zuan. Tidak peduli seberapa cepat Anda, dapatkah kecepatan Anda melampaui seorang kultifator peringkat ke-8? Dia bahkan seorang pembudidaya elemen petir yang unggul dalam kecepatan. Zuan dengan cepat mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi lawannya. Mereka berdua langsung bertukar selusin pukulan. Ki yang berdesir keluar membuat patung-patung penunggang kuda itu bergoyang berdampingan. Bahkan Chu Yu Zhao dan Murong King He tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Keduanya membelalakan mata karena terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Zuan akan pergi bahkan dengan ahli peringkat ke-8 dalam pertarungan langsung. Chu Yu Zhao mengepalkan tinjunya. Adegan kakaiparnya dengan mudah berurusan dengan para pembunuh muncul kembali di benaknya. Dia berpikir, mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menang. Murong King He sepertinya telah membaca pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan kakak iparmu cukup mengagumkan, bagaimanapun juga masih ada celah dibandingkan dengan pewaris rajaki. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk menang sebagai underdog. Dia bahkan mungkin tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Seolah ingin membuktikan kata-katanya, Zuan menyodorkan jarinya, menggunakan pedang kepingan salju untuk menusuk tulang rusuk lawannya. Namun, lapisan cahaya ungu berkedip di permukaan tubuh Zhao Zi, sepenuhnya menetralkan serangan ini. Bahkan ada sensasi mati rasa yang kembali di sepanjang jari Zuan yang disebabkan oleh pembalasan listrik. Zuan menyadari sesuatu. Dia segera menggunakan sunflower pantasem untuk menarik tiga sang. Tempat dia berdiri dalam sepersekian detik yang lalu meledak di bawah kekuatan tinju yang diselimuti petir. Listrik berkedip-kedip, meledakan kawa besar ke tanah. Bahkan puing-puingnya hangus hitam karena petir yang kuat. Pewaris Rajaki mengerutkan kening saat dia melihat lawannya. Teknik gerakan ini cukup aneh, tapi itu tidak masalah. Dia berkata dengan dingin, teknik gerakanmu mungkin yang memberimu kepercayaan diri untuk menghadapiku, ku rasa. Sayangnya, seranganmu bahkan tidak bisa menembus penghalang elemenku, jadi bagaimana mungkin kamu bisa menang melawan Tuan Muda ini? Petik 2 Dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan sekarang. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghabiskan Ki lawannya. Saat pertempuran berlanjut, Ki para pembudidaya peringkat lebih rendah akan cepat mengering. Begitu Zuan lelah, teknik gerakan aneh itu tidak akan menjadi masalah besar lagi. Zhao Zi kemudian dapat dengan mudah menghancurkan Zuan hingga berkeping-keping. Zuan menghela nafas. Mengapa kalian para penjahat sangat suka berbicara? Jika kamu merasa aku tidak bisa menembus pertahananmu, lalu apakah kamu punya nyali untuk berdiri di sana dan menerima tiga pukulan dariku? Dia diam-diam mengeluarkan pedang tayeh sambil berbicara. Pedang ini berspesialisasi dalam menembus penghalang elemen pembudidaya. Bertarung melawan seseorang dengan peringkat kultivasi yang lebih tinggi mungkin mustahil bagi orang lain, tetapi baginya, itu tidak terjadi sama sekali. Bab 688, bagian 1, petir turun ke atas arogan. Pewaris Raja Ki mengerutkan kening. Siapa yang kamu coba menakut-nakuti dengan benda jelek itu? Pedang tayeh tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa di luar. Itu tidak berkilau seperti senjata surgawi biasa dan malah terlihat berkarat dan tidak berguna. Itu tidak mengherankan bahwa itu disebut jelek. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencicipi makanan jelek ini? Zuan berkata sambil tertawa. Dia ingin melihat apakah orang ini akan begitu bodoh untuk menyetujui kondisi ini. Jika dia melakukannya, maka dia akan belajar pelajaran yang sangat keras. Apakah kamu pikir aku idiot? Pewaris Raja Ki tidak setuju. Meskipun dia tidak berpikir benda jelek ini bisa menembus penghalang elementalnya, tidak mungkin dia hanya berdiri di sana seperti orang idiot dan membiarkan Zuan menyerangnya. Jika kamu tidak berani, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena habis-habisan. Dia muncul kembali di sisi Zauzi seperti hantu segera setelah dia selesai berbicara. pedang di tangannya menusuk lawannya dengan sudut yang tak terbayangkan. Ekspresi Zauzi berubah. Teknik gerakan orang ini terlalu aneh. Dia tidak berani bertindak sembarangan sama sekali. Untungnya, salah satu keunggulan elemen petir adalah kecepatan. Karena itu, sosoknya berkedip dan menghindar. Kemudian, dia membalas. Kedua individu itu berkedip bola balik. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mempesona bagi para penonton. Murong King He benar-benar terpana. Bagaimana kakak iparmu begitu kuat? Adegan ini di hadapannya sudah melampaui pemahamannya. Sebagai seorang idiot bela diri, meskipun kultifasinya tidak banyak di ibu kota, dia pasti adalah yang terbaik di antara teman-temannya, dan matanya sangat bagus. Ada banyak pembudidaya yang kuat di klannya, jadi berada di lingkungan seperti ini sejak dia masih muda membuat penglihatannya jauh lebih unggul daripada mereka yang berlatih sendiri. Tapi terlepas dari bagaimana dia melihatnya, Zuan seharusnya tidak menjadi lawannya. Pewaris Rajaki memiliki delapan tingkatan kultifasi. Namun keduanya jelas sama-sama cocok sekarang. Tunggu? Tidak, dia bahkan merasa Pewaris Rajaki secara bertahap kehilangan keuntungan. Teknik gerakan Zuan terlalu aneh, sampai-sampai permainan pedangnya benar-benar tidak terduga. Dia bingung bahkan saat menonton dari jarak ini. Chufes mis tampak seperti Dewi yang tak tersentuh ketika dia menggunakan teknik ini, namun ketika orang ini menggunakan hal yang sama, auranya menjadi sangat berbeda. Chu Yu Zhao dengan bangga menjulurkan dadanya. Tapi tentu saja, apakah Anda lupa siapa saudara iparnya? Petik 2. Murong King He mengerutkan hidungnya dengan jijik. Siapa yang mengutuk saudara iparnya beberapa bulan yang lalu dan bahkan bertanya-tanya apakah kakak perempuannya menjadi buta. Namun sekarang, sikap Anda berubah secepat itu. Pewaris Rajaki terkejut dan marah. Bagus sekali, kamu sudah berhasil mendapatkan perhatianku sekarang. Kamu berhak melihat pedangku. Dengan delapan peringkat kultifasinya, dia tidak berpikir mengalahkan Zuan akan membutuhkan banyak usaha sama sekali. Itu sebabnya dia tidak menggunakan senjata apapun karena takut itu akan membuatnya terlihat kurang keren. Tapi sekarang, dia tidak bisa diganggu lagi. Dia ingin menunggu sampai pihak lain menghabiskan semua stamina-nya terlebih dahulu sehingga akan ada celah untuk dieksploitasi dalam teknik gerakannya, tetapi untuk beberapa alasan, energi pihak lain tampaknya sangat besar. Bahkan pertempuran dengan intensitas ini tidak mampu melakukan apapun padanya. Jika ini terus berlanjut, bangsawan muda ini mungkin yang terluka sebelum dia berhasil membuat lawannya kelelahan. Dia adalah seorang kultifator peringkat delapan puluh yang perkasa, namun dia bahkan tidak bisa menjatuhkan tikus ini dari jalanan. Jika dia terluka, bagaimana dia bisa bertahan di lingkaran sosialnya di masa depan? Lihat dirimu, masih bertingkah keras. Zuan mendengus jijik. Kamu mencabut pedangmu sekarang, ya. Jika tidak, saya pasti sudah memotong ketiga kakinya. Wajah bangsawan muda itu benar-benar merah. Dia hampir terkena pedang orang ini beberapa kali. Dia awalnya memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dengan penghalang elemennya, tapi pedang ini terus membidik adik kecilnya yang ketakutan di bawah sana. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan pedang itu mengenainya secara langsung. Dia mengayunkan pedangnya diam-diam, dalam hati sangat marah. Aku harus memotong tangan dan kaki ini bahkan jika aku tidak membunuhnya hari ini. Aku harus menyingkirkan lidah yang menjengkelkan itu juga. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zhe untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444. Murong King He mengedipkan matanya ketika dia melihat mereka saling berbenturan lagi. Dia menatap Chu Yu Zhao. Kakak Chu, apa itu kaki ketiga? Seorang idiot bela diri seperti dia hanya tajam dalam hal kultivasi. Namun, fase ini benar-benar sedikit di luar jangkauan pengetahuannya. Seorang anak seharusnya tidak banyak bertanya tentang hal-hal ini. Chu Yu Zhao tersipu. Dia juga tidak tahu tentang ini sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Zhe Wan menekan kakaknya, dia sudah sepenuhnya mengerti apa itu kaki ketiga tanpa ada yang mengajarinya. Kamu bahkan tidak jauh lebih tua dariku. Murong King He bergumam dan tidak senang pihak lain meremehkannya karena usianya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah merah Chu Yu Zhao, matanya menjadi terpesona lagi. Kakak Chu benar-benar tampan. Sementara Murong King He sangat terkejut, pewaris Raja Ki sedang tidak dalam mood yang bagus. Dengan latar belakang dan statusnya, senjatanya secara alami adalah senjata dewa kelas atas. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengiris bongkahan logam di tangan Zuan, namun tongkat bodoh itu tidak patah bahkan setelah berbenturan beberapa kali. Apakah saya bangun dengan kaki yang salah hari ini? Pewaris Raja Ki mulai meragukan hidupnya. Itu adalah satu hal jika dia tidak bisa mengalahkan seorang kultifator tingkat rendah dengan delapan tingkat kultifasi, tetapi bahkan senjatanya tidak bisa mengalahkan senjata jelek lawannya. Apa yang sedang terjadi? Tapi dia tidak membiarkan dirinya terganggu sama sekali. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktu yang luar biasa untuk menusuk paha Zuan. Huff, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Namun, senyumnya membeku begitu muncul di wajahnya, karena perasaan dari pedangnya hilang. Benar saja, Zuan yang dia tusuk perlahan menghilang. Ini afterimage lain. Dia bahkan tidak berbalik dan menusuk lurus ke belakang. Chu Yu Zhao berteriak ketakutan. Dari sudut matanya, dia melihat Zuan mengelak di belakang powaris rajaki. Namun, reaksi lawannya terlalu cepat, jadi sepertinya Zuan yang secara proaktif mengangkat dadanya ke pedang itu. Lebih jauh lagi, pengemudi dengan gigi yang hilang merasakan nyonya di kereta bersandar ke depan. Dia tahu bahwa dia mulai khawatir. Dia menjelaskan, nyonya, jangan khawatir. Teknik gerakan anak ini cukup memukau. Dia tidak terluka. Wanita di dalam kereta itu menghela nafas lega. Di medan perang, powaris rajaki juga terkejut. Dia merasa bahwa dia merindukan saat ini juga. Dia segera ingin menghindar ke samping, tetapi dia terlambat selangkah. Ada rasa sakit yang tajam kembali dari pahanya. Darah meletus. Pewaris rajaki meraung. Dia dengan gila mengayunkan pedang di tangannya. Sebuah ledakan tirani petir tersebar keluar. Serangan ini cukup untuk membuat Zuan setengah mati. Sayangnya, Zuan tidak dengan rakus melanjutkan serangannya. Dia dengan cepat mundur setelah mendapatkan keuntungannya, jadi serangan ini benar-benar meleset. Bagaimana kamu bisa menembus pertahananku? Pewaris rajaki menundukkan kepalanya untuk melihat luka berdarah di kakinya. Dia kaget dan marah. Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 588 plus 588 plus 588 plus 588 jika bukan karena naluri bertahan hidup kultifator yang mendorongnya untuk bergerak ke samping pada detik terakhir, adik kecilnya mungkin sudah hilang. Zuan menghela nafas dengan kasihan. Seorang kultifator peringkat ke-8 memiliki keterampilan yang adil. Jika tidak, serangannya barusan akan menghabisi lawannya. Siapa yang membual tentang bagaimana aku bahkan tidak bisa menembus pertahananmu? Jika kamu masih tidak percaya padaku, haruskah aku menunjukkannya lagi? Ekspresi Zauzi dingin. Dia menatap pedang Tae dengan khawatir. Dia tahu bahwa senjata ini adalah letak masalahnya. Saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku karena pedang aneh itu? Apakah kamu lahir di bawah tahun bebek atau semacamnya? Kenapa mulutmu begitu keras dan keras kepala? Zuan mengejek. Satu. Di dekatnya, Chu Yu Zhao dan Murong King Hei keduanya tanpa sadar mengangguk. Mereka merasa pewaris Raja Ki memang mempermalukan dirinya sendiri. Jika Anda kalah, Anda kalah. Bahkan jika Anda hanya kalah pada pertarungan pertama, Anda tetap kalah. Dia adalah seorang pembudidaya peringkat ke-8 yang mulia, namun dia ditekan sejauh ini oleh seorang pembudidaya tingkat yang lebih rendah dan bahkan terluka. Tidak peduli apa yang Anda katakan pada saat ini. Sebaliknya, pengemudi dengan gigi yang hilang yang mengerutkan kening dan berkata, anak itu dalam bahaya. Dia awalnya berharap nyonya di dalam kereta akan mengatakan sesuatu, dan kemudian dia akan menjelaskan apa yang dia maksud. Tapi dia tidak mendengar apa-apa darinya, jadi semua yang ingin dia katakan harus ditelan kembali. Ini benar-benar bukan perasaan yang hebat. Ikat kepala Zhao Zhe tanpa disadari telah pecah. Rambutnya yang sebelumnya teratur berkibar-kibar di udara. Matanya diliputi warna ungu. Apakah Anda tahu apa perbedaan antara pembudidaya peringkat ke-8 dan pembudidaya peringkat yang lebih rendah? Zuan terkejut saat merasakan perubahan mendadak pada aura lawannya. Dia mengingat apa yang dia pelajari sebelumnya di akademi. Peringkat ke-6 akan membentuk penghalang unsur. Ini membuatnya sehingga pembudidaya tingkat rendah praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Ini adalah transformasi besar pertama di jalur kultivasi. Peringkat ke-8 dianggap sebagai transformasi besar kedua. Sebelum peringkat ke-8, kultivasi hanya mengandalkan kialami dari dunia yang mereka simpan di dalamnya. Dengan kata lain, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Setelah Anda mencapai peringkat ke-8, Anda dapat mulai meminjam kekuatan dunia luar. Bahkan di dunia masa lalunya di mana ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan, di mana manusia dapat menjelajahi kosmos dan menjelajahi lautan, setiap bencana alam acak membawa kekuatan yang jauh lebih merusak daripada bom atom. Dibandingkan dengan kekuatan dunia, manusia masih terlalu kecil. Dan saat ini, dia bisa merasakan dengan tajam bahwa kekuatan dunia dengan panik melonjak menuju pewaris rajaki. Bab 689, mengapa tidak? Apa yang sedang terjadi? Mata Cuyuzao melebar. Pewaris rajaki akan menggunakan jurus pamungkasnya, dan sepertinya kakaiparnya berada di ambang kekalahan. Lalu, pada detik terakhir, bukannya pewaris muda yang disambar petir. Murong King He juga tercengang. Semua yang terjadi membuatnya benar-benar terkejut. Dia tanpa sadar melihat sekelilingnya. Apakah ada orang yang diam-diam membantunya? Dia melihat bahwa bola air terbang keluar dari samping. Apakah ada ahli elemen air yang bersembunyi di dekatnya? Pengemudi dengan gigi yang hilang juga melihat sekeliling dengan matanya yang terkejut. Ekspresinya agak bingung. Zuan berjalan ke arah pewaris muda itu dan melihat tubuhnya yang berkedut. Dia menghela nafas. Bagaimanapun, itu layak untuk dipelajari fisika dan kimia. Ketika dia melihat lawannya melonjak dengan listrik di sekelilingnya sebelumnya, dia sudah mengumpulkan genangan air dari kolam keluarga terdekat, Tong, dan kapal lainnya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan bola air raksasa ini. Dia tidak membangkitkan elemen air, jadi dia tidak bisa membuat elemen air dari udara tipis dan melakukan trik dengannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan blue mallard untuk memindahkan air. Zuan benar-benar mematikan lawannya selama momen paling percaya diri. Dia akan membuat pewaris muda dan sombong ini mengerti bahwa bahkan dunia kultivasi harus mengikuti hukum fisika. Bukankah kamu akan menghukumku dengan kilat? Kenapa kamu tidak mendekatiku lagi? Zuan bertanya dengan ejekan ketika dia melihat tubuh hitam yang hangus dan mengepul. Pewaris Rajaki menggerakkan jari-jarinya, seolah-olah dia mencoba memanggil petir, tetapi hanya sedikit listrik biru yang berterbangan. Kemudian, tubuhnya gemetar karena lumpuh. Oh, apakah Anda mencoba mengejutkan saya? Zuan tertawa saat melihat ini. Dia meletakkan satu kaki di dadanya dan berkata, baru saja, siapa yang mengatakan bahwa semuanya tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Kapan pewaris Rajaki pernah menginjak dadanya? Dia berjuang dengan panik, tetapi seluruh tubuhnya mati rasa karena listrik. Apa yang seharusnya menjadi perjuangan yang intens akhirnya menjadi kedutan yang tidak berarti? Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zi untuk plus 999 plus 999 plus 999 jika bukan karena dia adalah pembudidaya elemen petir, seluruh tubuhnya pasti sudah matang dari petir. Fakta bahwa dia masih hidup sudah merupakan keajaiban tersendiri. Namun, harga yang harus dibayar adalah dia mungkin harus beristirahat selama beberapa bulan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Zuan menunduk dan melihat. Dia tidak bisa menahan tawa. rambut pewaris muda yang awalnya lurus dan elegan ini sekarang berdiri, dan semua pakaian mewahnya telah hancur menjadi abu. Itu masih hampir tidak bersatu beberapa saat yang lalu, tetapi semua pakaian hangus meledak ketika dia bergerak sedikit, memperlihatkan tubuhnya yang hangus terbakar di bawahnya. Ah! Murong King He dan Chu Yu Zhao melompat ketakutan. Mereka berdua dengan cepat berbalik, jantung mereka berdebar kencang. Murong King He memberi kekasih di sebelahnya ekspresi terkejut. Aku malu karena aku perempuan, tapi apa yang membuatmu begitu terkejut? Wajah Chu Yu Zhao benar-benar merah. Dia sebenarnya agak bingung. Pertanyaan yang dia tanyakan adalah, mengapa Zhao Zi dan saudara iparnya terlihat sangat berbeda? Ini sangat kecil. Siapa yang aneh? Zuan menunduk dan melihat pangkal paha pewaris muda itu. Ekspresi jijik melintas di wajahnya. Itu dia. Tetapi dengan begitu banyak wanita muda di dekatnya, dia tidak bisa begitu saja mengeluarkannya sekarang. Dia menggerakkan ujung pedangnya dan berputar di sekitarnya. Ini sudah sangat terbakar. Haruskah saya membantu Anda menyingkirkannya? Petik 2 Pewaris Rajaki sangat ketakutan sehingga dia merasa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia masih bisa perlahan pulih dari lukanya saat ini, tetapi jika benda ini terputus, maka akan sangat sulit untuk menyambung kembali. Benar-benar tidak akan ada jalan kembali pada saat itu. Dia adalah orang yang cukup arogan, tetapi nada suaranya segera melunak. Ini sedikit terbakar sekarang, tapi tolong hemat energinya, masih bisa digunakan. Zuan tertawa, sudah terlihat seperti ini, tetapi kamu masih ingin menggunakannya. Akan luar biasa jika Anda masih bisa buang air kecil darinya. Petik 2 Pewaris Rajaki memaksakan senyum minta maaf, tetapi kemarahan melonjak tanpa henti di dalam dirinya. Saya pasti akan memotong mayat Anda menjadi 10 ribu keping di masa depan. Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024 plus 1024. Ekspresi Zuan menjadi dingin ketika dia melihat poin Rage yang masuk. Mungkinkah kamu mengutukku di dalam sekarang? Tidak, aku tidak. Ekspresi Pewaris muda itu berubah. dia ingin mengucapkan kata-kata manis untuk meredakan suasana. Namun, dengan statusnya, dia selalu dipuji sejak dia masih kecil, kapan dia pernah melakukannya kepada orang lain. Dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Oh, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Zuan tampak seperti dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa aku harus mematahkan tangan dan kakiku sendiri dan membungku untuk meminta maaf, kan? Kamu salah dengar, bukan itu maksudku. Pewaris Rajaki dengan panik menjelaskan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa saat ini, dia harus berhasil melewati cobaan ini bagaimanapun caranya. Begitu orang-orang Rajaki Manor menerima berita itu dan bergegas menyelamatkannya, maka dia akan memastikan untuk membayar orang ini seratus kali lipat. Lalu apakah kamu mengatakan bahwa aku tuli? Zuan berkata dengan dingin. Pewaris Rajaki. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan cara kerja pikiran orang ini. Tapi dia juga menyadari sekarang bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Dia akan diejek tidak peduli bagaimana dia menjawab. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah alarm sesaat berlalu, dia menjadi tenang. Tidak ada gunanya menjadi shock di sini. Apakah Anda benar-benar berani menyakiti saya? Saya putra tertua Rajaki, serta petugas buku harian cadangan pengadilan. Jika saya terluka sedikitpun, maka Anda akan menderita sepuluh kali. Tidak, seratus kali balas dendam. Petik dua. Zuan mengerutkan kening. Identitasmu memang istimewa. Ayahmu khususnya adalah masalah. Petik dua. Ekspresi ejekan dan penghinaan muncul di wajah pewaris muda itu. Benar. Sepertinya Anda masih memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Saya bisa mengabaikan masalah hari ini dan membiarkannya berlalu begitu saja. Petik dua. Tapi di dalam, dia mencibir. mengabaikan. Tidak mungkin. Begitu dia kembali ke istana Rajaki, dia akan memastikan orang ini mengerti apa artinya berharap dia mati daripada hidup. Zuan menghela nafas. Ayahmu itu memang masalah, tapi aku tidak pernah menjadi orang yang mendengarkan ancaman. Saya tidak memiliki temperamen yang hebat. Anda tahu. Mengapa Anda hanya perlu memprovokasi saya. Petik dua. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjak lututnya. Suara retakan besar segera terdengar. Chu Yu Zhao dan Murong King He tercengang. Orang ini benar-benar berani melakukan ini pada pewaris Rajaki. Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Chu Yu Zhao tersentak dari kebahagiaan awalnya tentang kembalinya kakak iparnya. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pengemudi dengan gigi yang hilang mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, anak ini terlalu ceroboh. Dia sekarang benar-benar menyinggung Rajaki. Saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Petik 2 Kereta menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan nyonya di dalam. Ah! Ceritan pahit Zhao Zhe memenuhi seluruh jalan ini. Dia mengalami rasa sakit dan kemarahan yang luar biasa. Kamu benar-benar berani menyakitiku. Kamu berani. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zhe untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024. Selain saat pihak lain melingkari selangkangannya, dia tidak benar-benar merasa panik. Lagi pula, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan berani. Namun, rasa sakit yang hebat dari lututnya membuatnya mulai meragukan kehidupan. Apakah orang ini benar-benar tidak takut pada ayahku sama sekali? Apa dia bodoh? Bibir Zhean berkedut. Apakah otakmu juga digoreng karena petir? Bukankah aku sudah menyakitimu? Anda masih bertanya apakah saya berani atau tidak? Karena Anda tampak cukup bingung, maka izinkan saya membantu membuatnya sedikit lebih jelas untuk Anda. Petik 2 kakinya menginjak lutut yang lain. Berhenti. Murong King Hei terkejut ketika dia melihat ini. Dia dengan cepat berlari untuk menghentikan Zhean. Zhean menatapnya dengan dingin. Apakah kamu belum cukup dipukuli terakhir kali? Murong King Hei mundur beberapa langkah karena rasa bersalah. Ketika dia ingat bagaimana pria ini meraih tombaknya, perasaan hangat aneh yang secara misterius memenuhi tubuhnya, dia membeku. Dia tidak ingin mengalami hal yang memalukan lagi. Namun, ketika dia mengingat hubungan Rajaki dengan klan Murong, dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, kamu tidak bisa menyakitinya. Mengapa tidak? Zhean berkata dengan acuh tak acuh. Murong King Hei menggigit bibirnya yang lembut dan berkata, karena dia adalah pewaris Rajaki. Statusnya istimewa. Begitu sesuatu terjadi padanya, seluruh ibu kota akan menjadi kacau. Bukankah alasan ini cukup? Itu tidak cukup. Zhean tanpa ekspresi. Dia akan menginjak lagi, tetapi dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia berbalik ke arah jalan. Dia melihat seorang sesepuh muncul dari ujung jalan, seluruh kepalanya ditutupi helai rambut perak, namun tidak ada kerutan di wajahnya. Saat dia perlahan berjalan, dia tampak seperti menyatu dengan dunia. Dia jelas tidak mengambil banyak langkah, namun dia sudah muncul kembali beberapa zang dari mereka berdua. Saya menyarankan Anda untuk memindahkan kaki kotor Anda itu. Bab 690, dunia mudah ditipu. Zhean menatapnya dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria ini. Ini berarti bahwa peringkat kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada miliknya. Bahkan, dia tidak perlu memeriksa pangkatnya. Hanya dari sikapnya saja, dia bisa tahu bahwa sesepuh ini berbeda. Setiap langkah yang dia ambil seolah-olah menginjak hati Anda, selaras dengan detak jantung Anda. Itu membuat seseorang secara tidak wajar menghasilkan perasaan mual yang kuat. dia tidak ragu sedetik pun bahwa hanya langkah-langkah ini saja sudah cukup untuk menghancurkan hati seorang kultivator yang lebih lemah. Siapa kamu? Seluruh tubuh Zhean waspada. Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Han Feng Q. Penatua berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia tidak punya niat untuk melakukan apapun, seolah-olah namanya saja sudah cukup. Pengemudi dengan gigi yang hilang mengerutkan kening. Semuanya menjadi rumit sekarang. Apakah orang ini tangguh? Nyonya di dalam berkata dengan suaranya yang menyenangkan. Dia adalah salah satu dari empat penjaga besar Raja Kimanor. Dia adalah seorang kultivator di puncak peringkat ke-9. Sopir menjelaskan. Nyonya tidak terlalu terlibat dalam lingkaran kultivasi, jadi wajar baginya untuk tidak tahu tentang hal-hal ini. Mereka yang berada di tingkat master adalah raja atau pejabat utama di istana. Puncak peringkat ke-9 menandakan bahwa mereka pada dasarnya adalah tokoh tingkat tertinggi yang dapat ditemukan dalam sebuah klan. Klan Raja Kimanor mungkin satu-satunya yang bisa mengirim seseorang seperti ini. Jika itu orang lain, siapa yang memiliki kualifikasi untuk memiliki seseorang di puncak peringkat ke-9 sebagai pelayan? Tidakkah mereka akan lebih menikmati diri mereka sendiri jika mereka sendiri menjadi pejabat yang hebat? Kereta menjadi sunyi lagi. Suara Zuan terdengar lagi. Han Feng apa? Han Feng Qiu. Penatua mengulangi lagi. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa anak ini mungkin menyadari sesuatu dan sekarang mengkonfirmasinya dengannya. Sesuatu Feng Qiu. Zuan bertanya lagi. Penatua berambut perak itu mengerutkan kening. Namun, dia masih menahan diri dan berkata, Han Feng Qiu. Namun, suaranya sudah tidak bisa membantu tetapi semakin keras. Han sesuatu Qiu. Zuan tampak bingung, seolah-olah dia benar-benar tidak ingat. Penatua berambut perak. Bocah sialan, apakah kamu mengolok-olokku? Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Qiu untuk plus 315 plus 315 plus 315. Dia menolak untuk percaya bahwa ingatan seorang kultifator bisa seburuk itu. Anak ini jelas mempermainkannya. Zuan mengungkapkan senyum sederhana dan jujur. Kamu baru menyadarinya sekarang. Anda tampaknya tidak terlalu tajam. Petik 2. Penatua berambut perak. Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Qiu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Sebuah tawa terdengar dari kereta yang jauh, tapi sepertinya orang itu segera menutup mulutnya dengan tangannya. Pertarungan Zuan dan pewaris muda itu cukup mengejutkan, sehingga tidak ada yang memperhatikan percakapan nyonya dan pengemudi. Tapi tawanya selama momen hening ini terlalu jelas. Semua orang melihat ke arah sumber suara yang tiba-tiba ini. Sebenarnya ada seseorang dengan suara yang terdengar sebagus itu di dunia ini. Namun, ini hanya pemikiran yang lewat. Kepala mereka dengan cepat digantikan oleh pikiran lain. Zuan, hmm, suara ini terdengar cukup bagus. Aku ingin tahu seperti apa gadis itu sendiri. Tapi fakta bahwa dia tetap di sini berarti dia setidaknya memiliki kesetiaan. Saya tidak menyelamatkan Anda untuk apa-apa sebelumnya. Petik 2. Tetua berambut perak berpikir dalam hati, saya tidak bisa melihat melalui pengemudi itu. Apakah dia orang biasa atau seorang kultifator yang kuat? Orang biasa tidak akan tinggal di sini dan menonton ini seperti sandiwara, kan? Murong King He berkata pelan kepada Chu Yu Zhao, kakak Chu, iparmu terlalu ceroboh. Kekuatannya tidak cukup, namun dia telah memprovokasi ahli kuat lainnya. Saya tidak tahu apakah dia orang yang pintar atau tidak. Sebagai nona muda dari klan Murong, dia jelas tahu siapa Han Feng Q, dan dia juga tahu tingkat kultifasinya. Puncak peringkat ke-9 adalah level yang akan membanjiri siapapun di bawah peringkat master. Yang lebih dia khawatirkan bukanlah apakah Zuan pintar atau bodoh. Yang dia khawatirkan adalah apakah itu akan merepotkan kakak laki-lakinya, Chu. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika Chu Yu Zhao berlari keluar dan memblokir di depan Zuan sebelumnya. Dia tidak ingin mengalami itu lagi. Chu Yu Zhao menjawab, kakakku berkata bahwa kakak ipar terlihat kasar dan terburu, tetapi dia sebenarnya sangat tajam. Dia akan selalu meninggalkan musuh-musuhnya dalam kemarahan sementara dia sendiri tidak kehilangan apa-apa. Meskipun ini tidak benar-benar sesuai dengan kebajikan yang diajarkan kepada kita, kadang-kadang masih cukup menyenangkan untuk ditonton. Mata kakak perempuannya bersinar ketika dia berbicara dengannya tentang hal ini saat itu. Chu Yu Zhao tidak benar-benar mengingatnya dan merasa seperti kakak perempuannya baru saja menggambarkan pria yang tidak tahu malu dan tercelah. Tetapi setelah bergaul dengan saudara ipar ini beberapa kali, dia secara bertahap mengerti apa yang dimaksud kakak perempuannya. kakak iparnya benar-benar pandai membuat orang kesal. Begitulah pewaris Raja Ki sebelumnya, dan sekarang, sesepu ini akan mengalami hal yang sama. Setelah melihat comeback yang hebat itu, matanya juga berbinar. Dia sekarang penuh percaya diri terhadap kakak iparnya. Han Feng Kiu menarik pandangannya dari kereta. Kereta itu terlihat terlalu biasa, jadi seharusnya tidak ada orang yang terlalu kuat bahkan jika mereka memiliki beberapa keterampilan. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah menyelamatkan ahli waris. Dia menatap Zuan dengan dingin. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Zuan menghela nafas. Mengapa kamu terjebak orang selalu terdengar sama? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah CEO yang kuat atau semacamnya? Petik 2 Pewaris Raja Ki sangat kesakitan sehingga dia hampir menangis. Meskipun dia memiliki lebih dari cukup kutukan untuk diturunkan ke Zuan ketika dia mendengar ini, dia masih tidak berani berbicara. Orang ini benar-benar gila, jadi ini benar-benar pertarungan yang tidak layak untuk dipilih. Dia perlahan akan membalas dendam begitu paman Han menyelamatkannya. Mata Han Feng Kiu menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu CEO, cemohan dalam suaranya sangat jelas. Berat, kamu mungkin membayar mahal untuk kata-kata sembrono itu. Zuan berkata dengan dingin. Apakah kamu memintaku untuk menggerakkan kakiku sekarang? Han Feng Kiu menganggupkan kepalanya sedikit. Memang, atau yang lama ini? Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, kaki Zuan sudah menginjak. Suara tulang yang pecah bercampur dengan jeritan pewaris muda itu. Semua orang di sini ngeri. Chu Yu Zhao tercengang. Tidak peduli seberapa baik pendapatnya tentang kakak iparnya, dia merasa seperti dia benar-benar melakukannya sekarang. Murong King He memandang Zuan seperti sedang melihat orang mati. Menginjak-injak lutut pewaris muda di depan seorang ahli di puncak tingkat ke-9. Pria ini tidak bisa diselamatkan. Dia hanya menunggu kematian saat ini. Pengemudi dengan gigi yang hilang tersentak. Saya pikir dia adalah tipe yang licin dan licik. Saya tidak berharap dia menjadi tipe yang tangguh dan keras kepala. Anak ini cukup menakutkan. Wanita di kereta itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Han Feng Q sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu berani. Tanda tanya tanda seru petik dua. Anda telah berhasil menjebak Han Feng Q untuk plus 998 plus 998 plus 998 Zuan memberinya tatapan acuh tak acuh. Kamu benar. Terkadang, Anda benar-benar membayar mahal karena mengucapkan kata-kata yang sembrono. Jika Anda berbicara sedikit dengan baik, saya mungkin akan membiarkannya pergi, tetapi Anda memutuskan untuk berbicara kepada saya dengan cara itu, seolah-olah Anda hampir takut bahwa saya tidak akan melakukan sesuatu padanya. Anda tahu? Saya benar-benar mulai bertanya-tanya apakah Anda bertindak sebagai mata-mata di Istana Rajaki dan mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan pewaris. Petik dua. Napas Han Feng Q berhenti. Dia benar-benar merasakan sedikit alarm pada saat itu. Dia takut Rajaki mungkin salah paham. Namun, dia dengan cepat tenang. Mulutmu benar-benar tajam. Sayangnya, bicara tidak berguna di dunia ini. Pedang panjangnya sudah terlepas dari pinggangnya begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Garis energi pedang yang sangat tajam mengunci Zuan. Pada saat itu, Zuan merasa merinding menutupi tubuhnya. Dia dengan cepat mengangkat pedang Tye untuk melindungi dirinya sendiri. Suara keras terdengar. Dia terlempar ke belakang beberapa zang jarak. Darah menetes dari sela-sela jarinya. Han Feng Q sudah berdiri di depan pewaris Rajaki. Dia berjongkok untuk melihat. pewaris muda, apakah kamu baik-baik saja? Pewaris muda yang dimaksud mengangkat tangannya dan menunjuk Zuan. Dia berkata dengan gigi terkatuk, aku tidak akan mati. Hancurkan setiap tulang di tubuh itu terlebih dahulu. Jangan biarkan satu pun utuh. Kapan dia pernah terluka begitu parah dalam hidupnya? Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Hanya ada satu pikiran di kepalanya saat ini, yaitu balas dendam. Dia akan membuat Zuan menyesal dilahirkan ke dunia ini. Dipahami. Han Fengqiu berdiri. Auranya langsung mengunci Zuan. Zuan berkata sambil tersenyum. Pewaris muda, apakah kamu lupa sumpah yang kamu buat untuk dunia ini sebelum pertempuran? Ini seharusnya menjadi pertarungan yang adil di antara kami. Jika Anda menggunakan kekuatan klan Anda untuk membalas dendam, Anda mungkin akan menderita murka surga. Han Fengqiu mengerutkan kening. Jika pewaris muda itu benar-benar membuat sumpah semacam ini, maka dia benar-benar tidak bisa ikut campur. Tapi siapa yang menyangka pewaris Raja Ki akan menunjuk ke arah patung es itu dan berkata, saya mungkin telah mengatakan bahwa saya tidak akan menggunakan kekuatan Raja Ki Manor untuk membalas dendam. Tapi kau membunuh begitu banyak pejabat pengadilan. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Paman Han hanya akan membawamu ke pengadilan menurut hukum. Raja Ki Manor yang menurut hukum. Raja Ki Manor